Tiga darah pendekar jilid 13. Keruan kejadian luar biasa ini membuat Kam Hang Ti terkejut, ia lihat senjata itu menuju arah timur, dengan sendirinya ia menyingkir ke sebelah barat, tak terduga Hwe Goan Kau Han Tiong San memang aneh sekali, sekonyong-konyong benda ini bisa berputar di udara, habis itu secepat kilat menyambar ke kepala Kam Hang Ti, Kaitan yang tajam mengkilap segera hendak menggantol leher Kam Hang Ti, karena tidak keburu lagi, Kam Hang Ti mengulur tangan menyambut senjata rahasia itu hingga kaitan tajam ini menggantol di tengah telapak tangannya, dengan menggunakan lewekangnya yang sudah sempurna, Kam Hang Ti membuat telapak tangannya mendekuk dan dagingnya tertarik kencang. Karena itu kaitan tajam ini meski menggantol telapak tangan, namun seperti menancap di atas tumpukan kapas yang empuk saja dan tidak melukainya. Habis itu Kam Hang Ti mengepal tangan, ia genggam kaitan Hwe Goan Kau dengan kuat hingga kaitan ini patah menjadi dua keping. Senjata rahasia kaitan itu adalah senjata rahasia yang khas dari Han Tiong San yang sudah terkenal, tetapi kini ternyata kena dirampas oleh Kam Hang Ti, sudah tentu Han Tiong San makin menjadi murka dan terperanjat juga. Menyusul segera ia melompat keluar kamar, kedua tangan berbareng dipukulkan pula, tetapi dengan bertelit dan membalik, kembali Kam Hang Ti gunakan satu tipu, dengan kedua jarinya ia menggunting ke tengah antara jari jempol dan telunjuk lawan, namun Han Tiong San keburu menarik tangan terus menyikut. Serang-menyerang itu silih berganti, akhirnya mereka melompat turun ke pelataran rumah spondokan itu untuk mengukur tenaga lebih jauh. Sesampainya di pelataran, Han Tiong San sempat mengeluarkan gamannya yang istimewa pihuntuh, pecup penyingkap awan, pacul kecil ini biasanya digunakan Han Tiong San untuk menggali tumbuhan obat, meski panjangnya hanya dua kaki, namun terbuat dari emas murni, oleh karena itu sewaktu paculnya dihantamkan, di antara angin keras membawa pula sinar mengkilap, apalagi di malam gelap, daya serangannya menjadi lebih hebat. Sudah tentu Kam Hang Ti tidak gentar, ia mainkan ilmu pukulan yang hebat, tiap pukulannya membawa sambaran angin yang menderu. Tengah mereka bertempur dengan sengit, tiba-tiba terdengar Han Tiong San bersuit aneh, menyusul dari kamar sebelah barat kembali melompat keluar seorang, saat itu Kam Hang Ti sedang menyerang dengan tipu gua poh cincio, melangkah maju memberi pukulan, dengan tangan kiri ia menyanggah pacul lawan, sedang telapak tangan kanan menyodok hulu hati musuh, ketika mendadak ikut menerjang maju, segera orang itu pun menghantam untuk mematahkan tenaga serangan Kam Hang Ti, sedang Han Tiong San yang paculnya sudah kena dihantam ke bawah, dengan cepat ditarik kembali. Waktu Kam Hang Ti perhatikan, orang yang menerjang datang ini ternyata adalah tokoh kenamaan Hin Ih Pei, tua tetapi licik, ialah Teng Ki John. Karena itu, mau tak mau Kam Hang Ti mengeluh juga, dengan Han Tiong San seorang saja sukar dilayani, apalagi ditambah pula seorang lawan tangguh. Teng Heng, hendaklah kau cegat jalan larinya, jangan sampai dia berhasil lolos, seru Han Tiong San kepada kawannya itu. Han Tiong San tergolong angkatan tinggi, dengan perkataannya itu ia maksudkan tidak ingin main keroyok, sudah tentu Teng Ki John paham akan maksudnya, dengan tersenyum ia mundur kembali, tetapi tangannya sudah menggenggam tiga buah tau keting, paku penembus tulang, dengan metu, tak berkesip ia mengawasi kalangan pertarungan. Karena pertarungan sengit antara Kam Hang Ti kontra Han Tiong San ini, semua tetamu yang menginap di rumah pondok sama mendusin terkejut, mereka melongo keluar untuk melihat apa yang terjadi. Sementara itu, Pek Taikoan pun sudah siapkan diri. Kau jaga baik-baik Kilopek, jangan sembarang bergerak. Dan meninggalkan dia, pesannya pada Hayang yang tinggal. Di kamar sebelah. Habis itu ia pun berlari keluar dengan maksud membantu Kam Hang Ti. Ha, Pek Taikoan. Kiranya kau ada di sini juga. Bapak mertuamu sedang marah padamu, kata Teng Ki John dengan gelap tertawa begitu nampak munculnya Pek Taikoan. Ngaco belo sahut Pek Taikoan dengan gusar. Namun Teng Ki John sudah mendahului, dengan sekali ayun tangan, tiga buah paku penembus tulang yang sudah disiapkan tadi disebarkan, tiap paku itu mengarah hiatu di tubuh Pek Taikoan. Tetapi semua ini hanya permainan enteng bagi Pek Taikoan. Goloknya menyempuk jatuh tau keting pertama yang sampai di atas kepalanya, menyusul ia angkat tangan kirinya, ia jepit paku kedua dengan jari terus disentil ke atas, karena itu paku ketiga kena dibentur hingga terjatuh. Ilmu silat Pek Taikoan di antara sesama saudara seperguruannya sebenarnya hanya terhitung nomor empat, tapi kepandayan dalam halemgi atau senjata rahasia sebaliknya terhitung nomor satu atau dua, oleh sebab itu, dengan sendirinya kepandayannya menyambut senjata rahasia musuh juga lihai. Sudah tentu hal ini tidak diketahui Teng Ki John, dalam hati ia membatin, mengapa Pek Taikoan begini lihai? Maka ia tak berani berlaku ayal, kedua telapak tangannya bergerak berbareng, satu mendorong dan yang lain menarik, ia keluarkan tipu serangan hebat dari Hing Ih Pei. Ketika Pek Taikoan palangkan goloknya dan membabat, dengan cepat Teng Ki John baliki tangannya, begitu cepat. Dengan membawa angin keras, kembali ia memotong ke bawah lambung kanan Pek Taikoan. Meski Pek Taikoan coba membalas dengan dua kali serangan senjata, namun tiap kali hanya mengenai tempat kosong, bahkan berbalik ia sendiri harus mengegos ke sini dan bertelit ke sana untuk menghindarkan rangsukan lawan. Nampak suhengnya terdesak, Kam Hang Ti rada khawatir, karena sedikit meleng, hampir saja ia kena dilukai oleh Pak Chul Han Tiong San. Sementara Teng Ki John masih menggerakkan tangannya secepat angin, di samping menyerang ia bermaksud merebut senjata Pek Taikoan. Namun Pek Taikoan tidak unjuk lemahan, dengan gerakan Boan Leong Jiao Poh, ular naga melingkar memutar langkah, ia berputar berikut goloknya, lalu mendadak dengan tipu Gan Lok Ting Soa, burung belibis hinggap di pesisir, ia balas menyerang, dari kececariah hendak perbaiki kedudukannya. Tak terduga Chiang Hoat, ilmu pukulan, Teng Ki John benar-benar hebat dan pantas menjadi tokoh hing ikun, sekonyong-konyong ia menggerakkan kedua tangannya, telapak tangan kiri menyempuk senjata orang, sedang telapak tangan kanan terus menekan ke bawah sembari menggertak, kena. Seketika tertampak Pek Taikoan roboh, girang sekali Teng Ki John, segera ia hendak memburu maju, tapi baru saja melangkah, tiba-tiba Pek Taikoan ayun tangannya dan membentak. Kalau menerima tanpa memberi itu kurang hormat. Awas jarum! Menyusul terpancar sinar perak gemilapan menyilaukan dan menerbitkan suara bercicit yang ramai. Keruan Teng Ki John terkejut, lekas ia meloncat tinggi lebih setombak, ia kibaskan lengan bajunya dengan cepat, meski berhasil menyapu bersih. Bwe Hoa Chiam yang dihamburkan Pek Taikoan, namun tidak urung ia kerepotan juga hingga kalang kabut. Bwe Hoa Chiam atau jarum berekor bentuk bunga sakura yang dilatih Pek Taikoan sebenarnya spesial disediakan untuk melayani liauin, jarum ini luar biasa lihainya. Tat kala pemuda ini ada di Tian Hing Tu tahun lalu, pernah ia unjuk kemahirannya ini. Kepandaian Teng Ki John masih belum memadai liauin, maka terhadap senjata rahasia yang lembut ini, mau tak mau ia merasa jari. Karena itu ia harus berlaku lebih sigap, begitu ia tancapkan kaki ke bawah, segera ia merangsek pula, pukulannya saling susul, gerak tubuhnya pun banyak berubah, hanya tertampak tubuhnya melayang kian kemari seperti berputar mengitari Pek Taikoan dengan cepat. Ia sengaja membuat repot Pek Taikoan, menghadapi serangannya ini tak sempat ia mengambil senjata rahasia lagi. Ker pertempuran berputar ini sebenarnya hanya digunakan orang yang berkepandaian tinggi melawan musuh yang lebih lemah dan sudah jelas berada di pihak menang. Beruntung dalam hal ini meski Pek Taikoan rada lemah dari lawannya, namun selisihnya tidak terlalu banyak, maka waktu ia diserang dengan cepat, berbalik ia memakai siasat meladani secara tenang dan lambat, dengan demikian ia masih sanggup paksakan diri menahannya. Setelah berjalan tak lama, pukulan Teng Kijon makin lama makin kencang dan menyambar secepat angin, sekalipun Pek Taikoan melayaninya dengan tidak kalah tangkasnya dengan golok yang bersinar gemerdep, namun tetap tak mampu menyenggol tubuh musuh, terpaksa ia hanya bisa menjaga rapat dirinya, sungguh pun demikian, masih tetap ia rasakan pukulan orang sambar menyambar di mukanya. Di pihak lain, kekuatan Kam Hang Ti dan Hon Tiong San ternyata seimbang dan setanding, sebenarnya Kam Hang Ti tak mungkin dikalahkan, tapi di samping dia harus menguatirkan keselamatan Pek Taikoan, betapapun hal ini mempengaruhi juga, maka Hon Tiong San segera unjuk permainan paculnya yang meliputi 108 jurus dengan perubahan yang susah dirabah sebelumnya, ketika nampak. Kam Hang Ti rada lemas segera ia perkencang serangannya dengan tipu yang mematikan. Dalam keadaan terdesak dan genting, sekonyong-konyong terdengar Kam Hang Ti bersiul panjang, mendadak ia balas menyerang dengan sebelah telapak tangannya, ia bikin pacul lawan tergoncang pergi, habis itu ia terus melayang pergi sejauh lebih setombak. Awas Piau tiba-tiba ia membentak. Dengan sendirinya Han Tiong San siapkan paculnya untuk menanti serangan lawan. Sementara itu Kam Hang Ti sudah melepaskan tiga buah anak panah yang bersuara, yang satu bersuara panjang dan yang dua pendek, begitu keras suara aungan anak panah yang menjulang ke angkasa ini hingga memekak telinga. Han Tiong San menjadi heran, ia sudah siap menghadapi serangan senjata rahasia orang, ternyata anak panah yang dilepaskan Hang Ti tidak diarahkan padanya melainkan ke udara. Permainan apakah itu bentaknya, mengira senjata rahasia orang mungkin punya keajaiban juga, maka ia siapkan pacul lawan untuk menghadapi segala kemungkinan, sedikit pun tidak berani gegabah. Justru keadaan demikian ini yang diharapkan Kam Hang Ti, tidak disiasiakan lagi kesempatan ini, segera ia menubruk ke arah Teng Ki John secara mendadak, dengan tipu pukulan Kim Leong Tem Jio, naga emas mengulur cakar, ia mengebuk dengan keras bunggung Teng Ki John. Mengerti dirinya diserang dari belakang, Teng Ki John membalik tangan buat menangkis, tetapi mana ia sanggup menandingi tenaga raksasa Kam Hang Ti yang hebat, ia kena didorong pergi sejauh lebih setombak dan hampir saja jatuh terjerembab. Han Tiong San menjadi gusar nampak kawannya kecundang, ia melompat maju, begitu mengayun pacul, segera ia mengadang di depan Kam Hang Ti. Dalam pada itu Teng Ki John yang telah merasakan gabrukan tangan Kam Hang Ti, semula masih belum merasakan apa-apa, tapi kemudian lantas merasa miang tubuhnya rada sakit. Di antara saudara seperguruan, Kam Hang Ti punya lewekang hanya di bawah liawin, yang digunakan tadi adalah tenaga tersembunyi, sekalipun jagoan seperti Teng Ki John, setelah merasakan pukulannya, tidak urung banyak berkurang juga ketangkasannya, waktu bertempur melawan Pek Taikuan, gerak tubuhnya menjadi tidak segesit tadi. Dengan demikian, meski Pek Taikuan masih tetap berada di bawah angin, namun sudah tidak terlalu payah lagi seperti tadi. Pertarungan sengit ini berlangsung hingga satu jam, karena itu semua tetamu dalam rumah penginapan bangun terkejut semua, ada yang sedikit bernyali besar, mereka coba melongo keluar melalui jendela. Begitu pula tahu kerumah penginapan itu menjadi khawatir dan kelabakan, tapi tak berani memisahkan perkelahian itu. Lekas lapor polisi saja terdengar entah tetamu mana yang berteriak. Mendengar seruan itu, diam-diam Kam Hang Ti mengeluh, segera ia kirim beberapa kali serangan, menyerang untuk mundur. Rupanya Han Tiong San dapat menerka maksudnya. Huh, masih ingin titik ari ia mengejek. Menyusul pihuntuh berputar. Dan menyambar dengan cepat, ia tidak memberi kesempatan pada lawan buat kabur. Di sebelah sana walaupun Pek Taikuan masih dapat menahan lawannya, tapi ia pun tak bisa lolos dari tekanan pukulan Teng Kijun. Kembali pada Lusinio, tatkala nona ini mendengar suara mengaungnya panah pertandaan dari saudara perguruannya di Bukit Katnia, segera ia kembali dengan cepat. Rumah penginapan yang mereka tinggali terletak di kaki gunung, membelakangi bukit dan menghadap telaga. Ketika Lusinio sampai di tepi telaga, tiba-tiba dilihatnya dari depan datang seorang penunggang kuda secepat terbang, melihat jurusannya rupanya hendak menuju ke kota. Lusinio tergerak pikirannya nampak orang begitu cepat melarikan kudanya, mendadak ia meloncat ke atas pada waktu berpapasan dengan penunggang kuda itu. Sekali jam retia seret orang itu, saking kagetnya kuda itu meringkik terus lari ke pinggir jalan. Siapa kau tanya Lusinio membentak. Eh, bukankah tuang ini li siangkong yang tinggal di kamar depan rumah penginapan kami tiba-tiba orang itu berseru. Baru sekarang Lusinio mengenali bahwa orang ini adalah tukang kuda penginapan di mana mereka menginap itu. Di penginapan kedatangan perampok dan sedang bertempur dengan kawan cuan di sana, lekas cuan tamu lepaskan aku pinta tukang kuda itu sambil menutur, rupanya ia cukup tabah juga. Baiklah, kau pergi melapor yang berwajib, aku segera pulang bantu menangkap perampok, ujar Lusinio sambil melepas suarang. Dalam pada itu diam-diam Lusinio menjemput sebiji batu kerikil dan menimpu kaki kuda tunggangan orang sehingga pinjang, kuda itu meringkik kesakitan, lalu berlari tidak jauh ke depan, di sana ia berhenti menanti tuannya. Sudah tentu tukang kuda tidak jelas akan Lusinio, apa orang baik atau orang jahat, tapi melihat orang mau melepaskan dirinya, tanpa pamit lagi segera ia kabur pergi dengan mencemplak kudanya. Sementara Kam Hangti dan Pek Taikoan sedang terdesak dengan hebat dan kepayahan, lebih-lebih kedudukan Pek Taikoan yang sangat membahayakan karena Tengki John telah merangsak terus-menerus. Pat Moai tiba-tiba Pek Taikoan berseru kegirangan. Meski kau panggil ibu juga percuma aja, Tengki John. Namun belum habis perkataannya, tiba-tiba tertampak berkelebatnya sinar putih, kiranya Lusinio secepat angin telah menubruk tiba. Keruan Tengki John sangat terkejut, ia mengagus dan sebelah tangannya terus memukul ke pundak lawan, namun Lusinio cukup sigap, dengan gerak tipusin liong tiaw siu, naga sakti putar kepala, sekonyong-konyong pedangnya berputar balik. Sekalipun Tengki John cukup sebat berkelit, namun tidak urung lengan bajunya terkupas sebagian angin kencang, tarik lekas Tengki John berteriak dalam bahasa kangong, maksudnya berseru pada kawannya agar lekas lari karena berbahaya. Di pihak sana, mendadak Han Tiong San membungkuk tubuh, dari punggungnya mendadak menyambar keluar sebuah anak panah berapi, salah satu senjata rahasia penolong di waktu ia terancam bahaya, serangan ini oleh Lusinio telah ditangkis dengan pedang, akan tetapi mendadak anak panah ini meledak dengan menerbitkan suara keras, Lusinio kaget dan lekas melompat ke samping, syukur ia tidak terbakar. Ketika nampak yang datang ialah Lusinio, mana Han Tiong San berani bertempur lebih lama lagi, lekas ia melayang ke atap rumah terus kabur bersama Tengki John. Kita tak dapat tinggal lagi di sini, ujar Kang Hang Ti setelah keadaan reda. Dengan cepat segera ia pergi mencari si Tau ke penginapan, katanya pada pemilik rumah penginapan, terus terang kami adalah orang Pang HWE, perkumpulan, yang bertemu musuh di sini, kami tidak ingin meremit dirimu, maka lekas kau bikin perhitungan biaya penginapan kami, sekarang juga kami akan segera berangkat. Perkelahian orang Pang HWE pada zaman itu adalah soal biasa, tetapi pemilik penginapan itu menjadi ketakutan hingga mukanya pucat, mana berani ia terima pembayaran lagi, namun Kang Hang Ti juga tidak ingin makan dan menginap gratis, ia tinggalkan 10 tahil perak baru berangkat. Sementara itu Hai yang sedang menanti di dalam kamar dengan tak sabar, ia mendengar suara pertarungan seru di luar yang ramai, tapi tak berani secara gegabah membuka jendela dan melongo keluar, kemudian ketika suara ribut lenyap dan sunyi, tidak lama pula Pak Tai Koan bertiga pun sudah kembali. Ada apakah? Siapa yang dipergoki Kam Tai Hiap tanya He Yang? Sudahlah tak usah tanya lagi, lekas bebenah, sekarang juga kita harus berangkat sahut Pek Tai Koan. Kilo Pak terdengar Kam Hang Ti memanggil. Tertampak Ki Teng Hang membalik di tempat tidur dan mendadak bangkit duduk. Kilo Pak, baik-baikkah kau dengan girang lu si Nyo berseru juga. Sungguh ganas sekali pukulan anak perempuan itu, syukur aku mendapat pertolongan kalian berdua, sahut Ki Teng Hang. Gokul, harap kau yang menggendong Kilopek, biar aku dan Pat Muai mengawal di belakang, kata Kam Hang Ti mulai mengatur dengan cepat. Para murid Siu Jiang Sui adalah pemuda yang berjiwa patriot dan cinta tanah air, kalau Kam Tai Hiap belum ada tempat yang cocok, tiada halangannya menyingkir ke sana buat sementara, kata si orang tua Shiki. Itulah baik sekali sahut Kam Hang Ti. Namun lu si Nyo merencanakan pekerjaan lain. Cip Ko, katanya, aku akan mengunjungi gubernuran sekali lagi. Buat apa kau ke sana tanya Pek Tai Koan. Orang penginapan telah melaporkan peristiwa tadi, bila Liao Win mengetahui kita berada di sini, dengan sendirinya ia akan datang ke sini juga, lu si Nyo Mar menerangkan. Taulah aku akan tujuan Pat Muai, ujar Kam Hang Ti tertawa, itu namanya tipu memancing harimau meninggalkan gunung. Bila Liao Win kemari hendak menangkap kita, maka kita sebaliknya pergi menolong loh Suheng. Lu Cici, akal ini memang bagus, tetapi kau sudah terlalu letih semalaman, kau harus mengasuh dahulu, ujar Heiang. Tak perlu, sahut lu si Nyo tertawa. Setelah mengisi perut dengan sedikit makanan kering dan minum secangkir air, maka berangkatlah lu si Nyo, ia keluarkan ilmu entengi tubuhnya yang luar biasa, ia melompat ke atas rumah terus menuju ke tempat sasaran. Kembali mengenai Liti dan Pang Lin, setelah mereka berdua turun dari Katnia, meski sudah dibujuk oleh Liti, Pang Lin tetap merasa tak aman. Eng Moai, Kam Tai Hiap mengerti dirimu adalah anak kecil, tak nanti ia gusar padamu, kata Liti menghibur. Begitulah selang tak lama, mereka berdua sudah sampai di sekitar pengimpan tempat tinggal Kam Hang Ti dan kawan-kawan, selagi mereka hendak maju, mendadak terlihat ada satu pasukan opas pemerintah yang sedang meronda di luar penginapan. Selaka, lekas kita lari kata Pang Lin pada kawannya. Pada saat itu juga, dari dalam penginapan tau-tau berlari keluar seorang hwasyu yang bukan lain ialah Liao Win. Begitu nampak Pang Lin, Liao Win menjadi murka. Hektometer, kau pengacau cilik ini hendak lari kemana bentaknya sambil kebutkan lengan jubahnya yang lebar, ia jinjing tongkatnya yang bulat kasar terus mengudak dengan cepat. Liko Ko, harap kau tahan dia sebentar, aku bantu kau dengan senjata rahasia, pinta Pang Lin pada Liti. Dalam pada itu Liao Win masih menguber terus, meski ginkang hwasyu ini belum memadai lusinio, namun dibanding Pang Lin tentu ia tak kalah. Oleh karena itu, tak antara lama ia sudah mengudak sampai di belakangnya, ia ulur tangannya yang besar terus menjamret ke atas kepala anak darah itu. Namun belum sampai gadis cilik itu kena dipegang, tiba-tiba sinar putih mengkilap menyambar dari samping, rupanya Liti menusuk dari samping dengan pedangnya, tipu serangannya aneh dan cepat pula, terpaksa Liao Win harus menarik kembali tangannya yang sudah diulur tadi terus memotong ke samping. Di lain pihak, Pang Lin yang bebas dari ancaman bahaya juga tidak tinggal diam, sekali tangannya mengayun balik, segera ia persen orang dengan dua batang belati terbang, tapi dengan gampang saja Liao Win telah gagalkan serangan ini, pongkatnya menyabet ke atas, dan kedua pisau itu kena dibentur hingga terpental ke angkasa terus jatuh ke tengah telaga. Sementara itu Pang Lin masih terus berlari, ia dikejar belasan opas dengan menunggang kuda, sedang Liao Win yang hendak mengejar juga telah dipapaki pula oleh Liti dengan dua kali tusukan. Cari mampus kau bentak Liao Win dengan menjengkol. Berbareng dengan tipu Siok Lui Kik Teng, petir menyambar kepala, tongkatnya segera mengempelang ke kepala Liti. Pemuda ini pun cukup tangkas, ia berkelit terus menikam ke dada Liao Win, tipu serangan ini salah satu tipu yang mematikan dari ilmu pedang ajaran Pek Koat Moli. Waktu itu Liao Win sedang menghantamkan tongkatnya, dengan sendirinya tubuhnya tak terjaga, Liti menyangka serangannya ini pasti akan mengenai sasarannya. Tak terduga Liao Win sama sekali tidak berusaha menghindarkan serangan ini, ia hanya putar tongkatnya hingga berwujud satu bundaran. Dengan demikian Liti segera merasakan satu kekuatan yang maha besar mendorong padanya, karena itu ia tak bisa menguasai diri lagi, ia terdesak mundur dua tindak, senjatanya pun melenceng ke samping tersampuk angin tongkat musuh. Menyusul terdengar suara bentakan Liao Win, tongkatnya bergerak lagi dan menyerampang pula. Liti terperanjat, tak berani paksakan diri buat menangkis, ia hanya memutar tubuh dengan enteng gesit, sekonyong-konyong ia berusaha mendahului menyerang ke sebelah kiri musuh. Tetapi dengan tongkat menegak Liao Win dapat menggagalkan serangannya. Begitulah dengan cepat mereka berdua saling gebrak hingga 2.30 jurus, Liti mainkan pedangnya secepat kilat, senantiasa berusaha agar senjatanya tidak sampai beradu dengan tongkat lawan. Sampai puncak pertarungan ini, sinar pedang gemerdap, Liti kembali mengarah Hang Hu Hyat di pundak Liao Win. Tetapi Liao Win menyambut serangan ini, ia angkat tongkatnya terus disurung sekalian, tak terduga ilmu pedang Liti ternyata berlawanan dengan kiam hoat umumnya, kelihatan ia mengarah ke kiri, tetapi mendadak bisa berubah arah dan menusuk ke jurusan lain. Liao Win, ketika Liao Win geraki tongkatnya, tahu-tahu merasa sambaran angin tajam yang hebat, ujung senjata orang sudah sampai di pundaknya, lekas Liao Win kerutkan pundak ke bawah, sedang telapak tangan kiri menjamret ke depan. Sebenarnya ujung pedang Liti sudah menempel di pundak Liao Win, tetapi tiba-tiba meleset hingga ia kehilangan keseimbangan badan, berbalik ia sendiri kena dicengkeram pergelangan tangannya hingga tak mampu berkutik, pedangnya pun ikut lepas dari cekalan dan jatuh ke lantai. Setelah berhasil menawan Liti, segera tubuh pemuda ini diangkat Liao Win terus hendak dibanting ke bawah, syukur mendadak Liao Win nurungkan maksudnya. Kau ini anak murid siapa tiba-tiba Liao Win bertanya. Kalau hendak bunuh, boleh bunuh saja, untuk apa banyak? Bacot sahut Liti dengan ketus. Namun Liao Win ternyata berpikiran lain, bahwa pemuda ini punya kiam hoat sangat aneh lagi lihai, agaknya tidak di bawah lusinio, lebih baik jangan sembarangan menghabisi jiwanya. Karena pikiran ini, ia berkata pula, kau sanggup sambut aku hingga lebih 30 jurus, kau terhitung juga seorang gagah, biar sementara aku ampuni jiwamu. Sembari berkata ia pun perkencang cengkeraman tangannya, ia pencet hingga pemuda ini merasa seluruh tubuhnya kakulinu, seakan mi yang retak berantakan, nyata Liao Win telah pergunakan ilmu hoonkin syukut atau ilmu memisahkan otot dan memikin keselotulang. Dengan siksaan ini, tertampak jidat Liti meneteskan keringat sebesar kedelai, suatu tanda siksaan badan yang luar biasa, tapi Liti terhitung jantan juga, merintih sedikit pun tidak. Melihat kejantanan pemuda ini, mau tak mau diam-diam Liao Win memuji, kemudian ia perintahkan bahwa hanya buat meringkus pemuda itu, ia sendiri mencemplak kudanya terus mengejar ke depan pula. Sementara itu panglin sedang berlari dengan cepat laksana kesetanan, ia dikejar oleh belasan opas penunggang kuda, tapi anak darah ini banyak akal, ketika orang sudah dekat dan hampir menyendak dirinya, sekonyong-konyong ia mengayun tangannya, maka menyambarlah dua batang belati, ia incar dua penunggang kuda yang paling depan. Kepandayan panglin menimpuk pisau terbang diperoleh dari Cheong Bantong, pendekar ahli waris cabang Fo Jing Chu, tiap pisau mengandung racun, dengan kejituan timpukannya itu, pisau terbangnya menancap matuk kuda hingga racun seketika bekerja dengan cepat, Karenanya kedua kuda yang terkena segera menjadi buta, saking kesakitan hingga kuda-kuda itu mendengking keras dan berjingkrak lari serabutan tak keruan tujuan, penunggangnya pun terbanting roboh, masih untung mereka tidak terbanting mampus. Karena serangan tiba-tiba itu, opas yang berada di belakang seketika merandek dan tertegun, kesempatan ini digunakan panglin untuk berganti nafas, sesudah itu secepat terbang ia berlari ke depan. Sebaliknya para opas jadi tercengang dan saling pandang. Masakah seorang anak kecil saja tak bisa kita tangkap, buat apa kita jadi opas ujar pemimpin pasukan opas itu? Dengan menjengkol. Habis itu, ia pimpin bawahannya mengudak lagi. Ketika kejar-mengejar sudah dekat pula, kembali panglin menimpuk roboh dua opas dengan pisau terbangnya seperti tadi. Kejadian seperti ini terulang pula beberapa kali hingga akhirnya kantong senjata panglin hanya tersisa dua buah itu saja, maka tak berani sembarang ia habiskan senjata rahasia ini. Kawanan opas itu terus menguber semakin kencang, sampai pada suatu tikungan jalan, tiba-tiba dari depan tertampak debu mengepul tinggi, sepasukan tentara berpapasan mendatangi, dari panji pengenal pasukan ini dapat terlihat dengan jelas tertulis satu huruf lian sebesar gantang, bendera ini tertiup angin hingga bersuara. Ketika bintara pasukan yang jalan di depan mendadak nampak seorang anak perempuan berlari datang dengan cepat, sedang di belakangnya menyusul tujuh-delapan opas sedang mengudak, bintara ini rada heran juga. Dalam pada itu seorang perwira rendah lain dengan tombak siap tampil ke depan, ia tuding panglin dengan ujung tombaknya dan membentak, berhenti. Tetapi gertakan ini mana bisa membuat kuncu panglin, darah cilik ini dibesarkan di istana si Hongcu, putera pangeran keempat, pembesar negeri macam apa yang tidak pernah dilihatnya, apalagi hanya seorang perwira rendah seperti ini. Maka ia tidak menjadi gugup ketika nampak ujung tombak orang diarahkan padanya, balikan ia mengulur tangannya yang kecil terus meraih senjata orang, menyusul dengan sekali tarik ia seret perwira itu jatah tersungkur ke bawah kuda. Berdiri panglin balas menggertak dengan menirukan lagu-lagu orang tadi. Perwira itu menjadi gusar, apalagi ia jatah di tangan seorang anak kecil. Berani betul kawana kecil ini, siapa namamu ia membentak dengan murka. Siapa namamu kembali panglin menirukan suara orang. Dalam pada itu beberapa opas pengejar beruntun sudah sampai juga, ketika nampak pasukan tentara besar di hadapan mereka, dengan sendirinya mereka tak berani sembarangan bertindak. Maka lebih dulu kepala opas maju memberi hormat dan lapor pada perwira pemegang bendera kebesaran. Bocah ini herida kami tangkap atas perintah pokok Siansu, demikian ia menutur. Siapa itu pokok Siansu tanya perwira itu. Nyata ia tak kenal siapa liauhin. Kabarnya anak kecil ini adalah orang istana si Hongcu yang melarikan diri, si Hongcu telah mengirim orang buat mencari dan menangkapnya. Pokok Siansu adalah orang yang si Hongcu kirim itu, tutur kepala opas. Oh, kiranya begitu, sahup perwira itu, kini sikapnya berubah. Baiklah, kau tunggu dulu. Segera ia lapor ke atasannya. Selagi Bintara tadi marah karena sikap Panglin, para prajurit sudah merubung maju, menyaksikan lagak Panglin seperti orang dewasa, mereka menjadi geli dan tertarik pada anak darah itu, maka mereka berkerumun lebih rapat lagi buat menonton apa yang bakal terjadi. Sebaliknya Bintara yang tombaknya kena dicekal Panglin menjadi serba salah, sekonyong-konyong ia menyurung tombaknya ke depan dengan keras sambil membentak, mau lepaskan tidak? Mau lepaskan tidak lagi-lagi Panglin menirukan gertakan orang sembelari tersenyum. Berbareng dam diam ia gunakan tenaga dalamnya dan menarik tombak yang masih dipegangnya, saking kerasnya Bintara itu terseret jatuh tersungkur. Melihat atasan mereka jatuh terjungkal di bawah tangan seorang anak perempuan, diam-diam para prajurit itu menjadi geli. Sebaliknya Bintara itu dari malu menjadi gusar, ia melompat bangun terus menghantam serabutan. Saat itu juga, sekonyong-konyong prajurit yang berkerumun tadi bubar terpencar, tertampak seorang Panglima muda dengan menunggang seekor kuda yang tinggi besar sedang mendatangi dengan perlahan. Siapakah yang berani bikin onar di sini terdengar Panglima muda itu membentak? Perwira tadi seketika menjadi kuncup, lekas ia berhenti berkelahi terus berdiri ke samping. Anak perempuan ini yang bikin kacau di sini ia melapor. Akan tetapi Panglima pun tidak mau kalah, ia pun segera buka suara. Apakah Panglima pasukan tentara ini ia bertanya? Mengapa kau tidak punya disiplin dan membiarkan bawahanmu menghina anak kecil? Waktu Panglima itu mengamati, ia lihat anak darah itu tersenyum simpul dan sangat menarik, sebaliknya perwira tadi babak belur, mukanya bengkak dan pakaian kotor, keadaannya mengenaskan, terang perwira ini telah kecundang dan kena dipermainkan, ia jadi geli dan terheran-heran pula. Kau bocah ini datang dari mana? Mengapa berkelahi dengan perwiraku ia menegur lagi? Aku menempuh jalanku sendiri, tetapi ia sengaja hendak merintangi aku sahut Panglin dengan berani. Sementara itu perwira yang lain telah maju melapor lagi, lapor wakil Panglima, menurut keterangan opas dari Hang Chiu, katanya gadis cilik ini orang dari istana Si Hong Chiu. Mendengar laporan ini, tertampak Panglima muda itu berubah air mukanya. Kau pergi mempersilahkan tai SWE, Panglima besar, datang kemari, ia memberi perintah. Tidak perlu kau urus aku dari mana, aku tidak mencuri, tidak merampok dan tak melanggar undang-undang, sekalipun si tua kaisar sendiri pun tidak bisa merintangi aku, demikian Panglin mendebat lagi. Mulutmu sungguh tajam sekali, ujar Panglima muda itu dengan tertawa. Ia berhenti sejenak, habis itu ia bertanya pula, ilmu silatmu kau belajar dari siapa? Kau boleh tanya, tapi aku tak sudi memberitahu padamu sahut Panglin. Coba kau unjuk sejurus ilmu pukulanmu dengan tertawa Panglima muda itu berkata. Aku bukan tukang mengamen orang Kango, buat apa bikin pertunjukan untuk kau? Jika mau, boleh coba kita adu kepandayan saja, jawab Panglin baik, biar aku bertanding dengan kau. Panglima muda itu terima tantangannya dengan tertawa, segera ia pun turun dari kuda. Jika aku yang menang, kau harus lepaskan aku pergi, Panglin mengajukan syaratnya. Sudah tentu, kini kau boleh mulai menyerang, sahup Panglima itu. Kiranya pasukan tentara ini di bawah pimpinan Lian Keng Hiau, sedang Panglima muda ini adalah wakilnya yang bernama Gak Chiongki. Sejak Lian Keng Hiau menggabungkan diri di bawah si Hongcu Incheng, kemudian ia banyak mempelajari kitab siasat militer selama 4 tahun. Setelah genap berumur 18, si Hongcu mencalonkan dia buat memimpin pasukan. Tentara mengikuti pasukan ekspedisi Jenderal Haunai menaklukan suku bangsa Junggar, Jungria, di daerah barat laut sehingga berjasa besar, sekembalinya lalu diangkat. Menjadi Chongping, Panglima setingkat kolonel, kemudian naik pangkat pula menjadi Tetok, setingkat jenderal, seluruhnya makan tempo tidak sampai 3 tahun, Dari satu perwira bawahan naik pangkat hingga komandan suatu pasukan besar, kecepatan naik pangkatnya dalam sejarah kerajaan Manchu boleh dikata tiada bandingannya. Padahal usia Lian Keng Hiau kini tidak lebih baru 21 tahun. Mengenai diri Gak Chongki, katanya adalah keturunan dari Gak Hui, Panglima tersohor pada dinasti Song. Usianya kini pun tidak lebih baru 22 tahun, ia pun orang angkatan dari Si Hongcu. Sama seperti Lian Keng Hiau, ia pandai ilmu silat dan mahir siasat militer, karena usia mereka sebaya, kesukaan dan cita-cita pun sama, dengan kerjasama memimpin suatu pasukan, hubungan mereka menjadi sangat baik. Bedanya, jika Gak Chongki orangnya sabar dan banyak memberi kelonggaran pada bawahannya, adalah sebaliknya Lian Keng Hiau berlaku tegas, disiplin militernya keras sekali. Oleh karena itu, prajurit dan perwira bawahannya terhadap Lian Keng Hiau takut sekali, sebaliknya malah lebih akrab dengan Gak Chongki. Begitulah sewaktu Gak Chongki melihat gadis cilik berumur 3 atau 14 tahun seperti Panglin bisa menjatuhkan perwiranya, ditambah lagi memang Panglin menarik dan menyenangkan, ia menjadi ingin menggoda anak darah ini, maka ia sengaja terima tantangan anak darah ini buat bertanding. Panglin memang bocah nakal, begitu Gak Chongki bersuara baik, segera ia pun mendahului mengulur kaki menendang lutut Gak Chongki. Lekas Gak Chongki sedikit membungkuk dengan maksud menangkap kaki kecil anak darah ini, namun secepat angin Panglin ganti serangan, ia menampar dengan kedua telapak tangannya. Bagus ru Gak Chongki, dengan kedua tangannya ia menangkis ke bawah terus diangkat ke atas buat balas menghantam. Penaga Gak Chongki cukup kuat dan keras, tetapi karena kuatir melukai Panglin, maka ia tak berani keluarkan seluruh tenaganya. Tak terduga justru karena keragu-raguannya ini berbalik ia sendiri hampir kena dihantam. Sementara Panglin ganti telapak tangannya menjadi kepalan, dengan tipu liusing ko AGWE, bintang meluncur memburu rembulan, kepalan yang kecil segera mengarah ke tempat berbahaya di perut lawan. Terkejut sekali Gak Chongki atas serangan ini, lekas ia putar tubuh, ia ayun tangannya buat menggagalkan hantaman lawan cilik ini. Dalam hati ia membatin juga, mengapa gerak serangan darah cilik ini sedemikian kejam? Karena itu, rasa sukanya pada Panglin tanpa terasa lenyap sebagian. Dalam pada itu Panglin kembali merangsek, ia gunakan kaki dan tangan berbareng, ia maju selangkah, kepalan kanan ditarik buat melindungi diri, sedang tangan kiri berubah menjadi telapak terus menghantam ke depan sebelah kiri bawah, tipu serangan ini adalah satu di antara ilmu pukulan Syaolin Kun yang lihai. Ketika Gak Chongki memapaki pukulan orang di tengah jalan, beruntun Panglin gunakan kakinya lagi, susul menyusul ia menendang, kakinya menendang Pek Ahai Hiat di lutut atas dan kaki kanan menendang Cok Pin Hiat di bawah lutut Gak Chongki. Ini adalah ilmu tendangan berantai dari Tai Chokun Cabang Utara. Dalam keadaan terdesak terpaksa Gak Chongki harus gunakan tipu gerakan ajaran leluhurnya, dengan Choye Uge Kiong, mementang busur dari kanan kiri, lalu Tok Tian Ho Anjit, menyanggah langit menukar matahari, dengan beberapa gerakan ini baru ia bisa mengelak serangan tadi. Meski kecil orangnya, tapi kepandainya tidak bisa dibilang rendah, makin lama Panglin makin mengganas, serangannya cepat, gerakannya lincah, perubahan pukulannya beragam dari berbagai cabang silat, tiba-tiba kepalan, tau-tau berubah menjadi telapak tangan. Diam-diam Gak Chongki terheran-heran, sama sekali tidak diduganya bahwa anak semuda Panglin bisa mempelajari ilmu silat begitu banyak macam dan tipu serangan yang aneh dan lihai. Karena perawakan Panglin kecil, di waktu menggunakan tipu serangan yang beraneka itu, ia selalu memilih tempat sebelah bawah dan terus menggempur, dengan demikian Gak Chongki dipaksa melayani lawannya yang cilik ini dengan membungkuk, keruan lama-lama Panglima ini merasakan rada payah. Selang tak lama, tiba-tiba prajurit yang berkerumun menonton tadi jadi sunyi senyap tanpa suara, maka taulah Gak Chongki, pasti lian keng hiau sudah datang. Dalam hati ia lantas berpikir, jika aku tak bisa menangkap anak kecil, bukankah nanti dibuat buah tertawaan olehnya. Sebab pikiran ini, mukanya menjadi merah jengah, segera ia kencangkan pukulannya dan tidak mengalah lagi. Gak Chongki adalah keturunan Panglima ternama, ilmu pukulan Gak Kekun pun tidak kalah bagusnya, meski Panglin bisa bermacam ilmu silat cabang lain, namun bagaimanapun ia masih terlalu mejahda, tenaga lemah, latihannya belum mesak. Setelah Gak Chongki melayani dia dengan sungguh-sungguh, segera berbalik di pihak tergesak. Begitu hebat Gak Chongki mencecarnya dengan pukulan keras, setelah belasan jurus, sama sekali Panglin sudah tak sanggup mendekati lawannya lagi. Kini kau mau mengaku kalah tidak? Nona cilik dengan tertawa Gak Chongki bertanya. Namun Panglin tidak menjawab, bungkam segala bahasa, ia mundur dua tindak lalu sekonyong-konyong mengayun tangan, menyusul dua sinar mengkilap hitam keemasan menyambar ke depan secepat kilat. Gak Chongki kaget oleh serangan senjata rahasia ini, ia insyaf senjata gelap ini pasti berbisa, lekas ia sedikit mengegos sambil langkat jari tangannya menyelentik dengan cepat, dengan tepat ia sentil batang pisau terbang yang pertama dan jatuh ke lantai. Sementara belati yang kedua menyambar datang lagi dengan cepat, Gak Chongki tak keburu menjentiknya, ia pun tak berani menyambut dengan tangannya, maka terpaksa ia kerutkan tubuh buat berkelit, dengan demikian belati itu menyambar lewat di atas kepalanya. Kena mendadak terdengar lian kenghiau membentak. Dengan cepat Gak Chongki melompat ke samping. Suara bentakan itu begitu keras dan berpengaruh, berwibawa yang tak bisa dibantah, sekalipun Panglin yang biasanya sangat nakal, tidak urung terkaget juga, lekas ia hentikan serangannya. Ternyata belati melayang lewat di atas kepala Gak Chongki tadi justru telah mengarah ke jurusan lian kenghiau dan dengan tepat kena ditangkapnya. Dengan memegang belati itu lian kenghiau memeriksanya bolak-balik dengan teliti, ia sedang berpikir tanpa berkata. Pisau terbang ini beracun, buat apa tai SWM memegangnya dengan resiko, tutur Gak Chongki pada atasannya itu. Dengan singkat lian kenghiau hanya menjawab, ah, tak apa. Anak gadis ini sangat aneh, mungkin betul orang dari istana pangeran keempat, kata Gak Chongki pula. Secara samar-samar lian kenghiau menyahut sekali, air mukanya berubah, namun tetap tidak menjawab. Sikap ini membuat Gak Chongki heran. Sudah tiga tahun ia mendampingi lian kenghiau, tetapi belum pernah ia saksikan atasannya ini bersikap begitu tegang. Biasanya, meski berada di medan perang betapa dasyatnya, selamanya lian kenghiau tetap memimpin pasukannya dengan tenang. Seumpama anak perempuan ini betul-betul orang istana pangeran, tidak perlu juga tai SWE keder padanya, buat apa harus peras pikiran dan termenung gugup, begitulah pikir Gak Chongki. Tentu saja Gak Chongki tidak tahu bahwa lian kenghiau dibesarkan bersama Pang Lin. Lian kenghiau lebih tua tujuh tahun daripada darah cilik ini, di masa kecil sering ia menggendongnya, hubungan mereka laksana kakak beradik saja. Tetapi sejak guru mereka, Chiong Bantong, tewas kena cakar berbisa set Tian Ji, Pang Lin digondol pergi oleh Siang Mo dan disembunyikan dalam istana pangeran, semenjak itu mereka berdua tak pernah berjumpa lagi. Pernah juga lian kenghiau mendengar dari Liao In, katanya Si Hong Chu sangat menyukai Pang Lin, setelah Siang Mo membawanya masuk istana, Si Hong Chu lantas mencekoki anak darah itu dengan semacam obat bubuk istimewa, setelah minum obat itu, semua kejadian dan pengalaman yang lalu lantas lupa seluruhnya. Cerita itu tadinya oleh lian kenghiau dianggap sepele saja, malah ia berpikir, setan cilik yang sangat cerdik itu, ada baiknya juga kalau dibikin lupa semua kejadian yang dulu. Begitulah dalam sekejap saja sudah tujuh tahun mereka berpisah, kini lian kenghiau sudah dewasa, dalam setahun dua tahun terakhir ini ada juga kaum bangsawan di kota raja yang menawarkan jasa baik untuk mencarikan jodoh baginya. Pada saat demikian, entah mengapa terkadang lian kenghiau lantas teringat pada Pang Lin, ia ingin tahu gadis ini bagaimanakah rupanya setelah meningkat dewasa. Kadang lian kenghiau teringat juga bahwa anak darah ini sudah kehilangan ingatan masa silam, bila bertemu berhadapan mungkin sudah tak kenal padanya. Jika teringat hal ini, tiap kali lantas terasa hampa. Tadi lian kenghiau telah mendapat laporan bahwa ada seorang anak, darah sedang memikin onar di depan pasukan, tiba-tiba pikirannya jadi tergerak. Maka dia menuju ke sana buat melihat sendiri. Ketika melihat Pang Lin sedang bertempur, ia terkejut dan berpikir kemungkinan besar anak darah ini pasti diadanya. Dugaan ini makin menjadi kuat ketika ia menyambuti pisau terbang yang disambitkan Pang Lin lian kenghiau adalah satu-satunya murid ahli waris Cheong Bantong, kepandainya menggunakan pisau terbang sudah tentu jauh lebih mahir dari Pang Lin, bahkan begitu nampak sambaran pisau, segera pula ia mengetahui sampai di mana tingkat kepandain orang. Sementara itu, demi nampak lian kenghiau, mendadak hati Pang Lin terguncang juga, ia pikir, mengapa orang ini seperti sudah pernah ku kenal, cuma entah di mana. Nona cilik, sini ikut aku, ingin ku tanya padamu, terdengar lian kenghiau menyapa dahulu. Baik, kau boleh tanya, sahup Pang Lin, biji matanya yang jernih mengerling. Segera lian kenghiau perintahkan ajudannya membawa sinona ke atas keretanya, habis itu ia berpesan pada Gak Cheong. Ki, semua opas Hang Cheo itu ditahan, perintahkan pasukan agar tidak boleh membocorkan peristiwa ini. Gak Cheong Ki heran sekali atas perintah ini, tapi biasanya lian kenghiau sangat memegang teguh disiplin, terpaksa ia harus menurut dan tak berani bertanya. Sesudah lian kenghiau berada di atas kereta, ia suruh Pang Lin duduk di sebelahnya, ia coba mengamati para sinona yang memerah apel, dekik di pipinya lapat-lapat kelihatan, wajah di waktu anak-anak masih dapat dikenalinya. Katakanlah terus terang, betulkah kau orang dari istana pangeran? Tanya kenghiau kemudian. Kalau betul mau apa sahut Pang Lin tinggal dalam istana pangeran? Bukankah enak sekali? Mengapa kau lari dari sana? Tanya kenghiau pula. Pertanyaan ini membuat Pang Lin menjadi kikuk, mukanya berubah merah. Tidak perlu kau tahu jawabnya kemudian. Si Pulek telah memerintahkan pokok Siansu buat menguberka supaya kembali ke istana, apa kau tahu? Aku tak sudi kembali ke sana mengapa? Bilang tidak ya tidak, perlu apa kau tanya terus sahut Pang Lin rada asran. Bukankah si Pulek sangat baik padamu desak kenghiau? Pula. Ehem, baik si nona tak meneruskan, sebaliknya. Matanya menjadi merah, kemudian ia berkata lagi, kau Pang Lima apa? Mengapa kau tanya aku sedemikian banyak? Teguran ini membuat lian kenghiau rada tercengang, ia jadi khawatir juga, ia pikir jika kelak nona ini kembali ke istana dan melapor pada pangeran bahwa aku pernah bertanya demikian padanya, mungkin inceng ikan timbul curiga. Aku nasihatkan lebih baik kau pulang saja, katanya kemudian. Hektometer, kiranya kau ini sangat busuk sahut Pang Lin tiba-tiba. Omelan ini membuat lian kenghiau menjadi bingung. Busuk? Mengapa aku sangat busuk? Ia bertanya. Kau sendiri senang dan bebas memimpin pasukan di luar, sebaliknya kau nasihatkan aku kembali ke istana untuk terima siksaan, kata Pang Lin noh, kiranya kau masih suka bermain di luar, ujar lian kenghiau dengan tertawa. Titik. Ucapan ini membuat Pang Lin terheran. Dari mana kau tahu aku suka bermain? Ia bertanya dengan metu, terbuka lebar. Kembali lian kenghiau tercengang sejenak. Tetapi segera ia tenangkan diri. Melihat wajahmu, aku lantas tahu kau suka bermain sahutnya kemudian dengan tertawa ewa. Kau suka bermain tidak jadi soal asalkan tidak melarikan diri, jika hanya mengeluyur keluar istana pesiar sebentar, aku kira si pulek tidak akan melarang kau, tetapi kota raja yang begitu luas apa kurang tempat pesiar buat kau. Meta Pang Lin tampak memerah seakan ingin menangis. Kau ini betul-betul sangat busuk dan peratnya lagi dengan gusar. Keruan lian kenghiau makin heran dan bingung. Kenapa bilang aku busuk lagi tanyanya dengan mengerut kening? Mengapa kau terus mendesak agar aku kembali ke istana? Pangeran jawab Pang Lin aku nasihatkan kau kembali ke istana buat menikmati kebahagiaan, apakah itu busuk tanya kenghiau? Mengapa tidak busuk? Matipun aku tak sudi pulang ke sana sahut Pang Lin tegas. Terguncang hati lian kenghiau oleh jawaban itu, begitu pasti dan tegas Pang Lin mengucapkannya, tampaknya dalam hal ini tentu ada sebab-musababnya. Titik. Maka berkatalah dia kemudian, baiklah, kalau begitu aku tak akan berkata begitu lagi. Kau boleh sembunyi dalam kereta ini, tetapi jangan sembarang bergerak. Baik, bila pokok Siansu datang, sekali-kali jangan kau beritahukan padanya, sahut Pang Lin dengan girang. Lian kenghiau tidak menjawab lebih lanjut, ia singkap tirai kereta dan memanggil perwira bawahannya. Semua opas dari Hang Chiu tadi boleh penggal kepalanya ia memberi perintah. Keruan perwira itu terkejut, akan tetapi Lian kenghiau sudah mendesak lagi, lekas pergi, perintahkan pasukan, tidak boleh bocorkan rahasia ini. Tindak tanduk Lian kenghiau memang keras dan kejam, sedikit tak menyukai hatinya setiap waktu ia bisa membunuh orang, hal ini sudah biasa bagi bawahannya. Tidak nyana opas-opas Hang Chiu yang tak berdosa itu pun dibunuh olehnya. Maka dalam sekejap kepala beberapa opas itu sudah berpisah dengan tubuhnya. Waktu Gak Chiongki mendapat berita kejadian itu, hendak dicegah juga sudah terlambat. Lian kenghiau lantas memerintahkan agar membakar mayat opas-opas itu dan dipendam. Setelah orang dibunuh dan mayat dibakar, Lian kenghiau memberi perintah pasukannya berangkat menuju ke Hang Chiu. Tidak jauh perwira pembuka jalan datang melapor, katanya, ada Hwesyo dengan membawa tongkat besar, mukanya bengis, menyebut dirinya sebagai pokok Siansu, katanya adalah sobat baik Tai Swe dan ingin bertemu. Baik, aku sendiri segera sambut dia sahut Lian kenghiau, ia tahu Liao Win sudah datang. Mengenai Liao Win, sesudah ia berhasil menawan Liti, dengan Hun Kin Chiu Kut Hoatia pencet bagian tertentu pada tubuh pemuda itu, maka dalam 12 jam ia taksir Liti tidak bisa pulih kembali kekuatannya. Kemudian ia menyerahkan Liti kepada jago pengawal dari gubernuran yang bukan lain ialah Hong Hun dan Hon Chin Seng, yaitu dua pengawal pilihan pada waktu dulu Teng Ki John mewakilkan Liwi menjadi pengujinya. Kepandaian Hong Hun dalam Tiso A Chiu, pelapak tangan pasir besi, cukup dalam latihannya, sedang Hong Chin Seng punya kekuatan bagian kaki yang cukup tangkas, meski ilmu silat Liti cukup tinggi, tapi dalam 12 jam keadaannya mirip orang cacat saja, ditambah dua pengawal menjaga di sampingnya, tak mungkin ia mampu kabur. Begitulah Liao Win suruh Hong Hun dan Hon Chin Seng berdua menggiring kembali Liti ke kota, sedang ia sendiri mencemplak kudanya terus mengejar ke depan. Setelah belasan Li jauhnya tiba-tiba dari gili-gili sawah di pinggir jalan menerobos keluar dua opas sembari berteriak memanggil pokok Siansu. Nampak mereka babak belur dan muka bengkak, Liao Win tegur mereka dan bertanya apa yang telah terjadi. Maka berceritalah kedua opas itu kira bagaimana Pang Lin menjungkalkan mereka dengan pisau terbangnya. Budak liar itu betul-betul kurang ajar dan perat Liao Win dengan gusar. Tetapi bila ia pikir lagi, anak darah itu hanya mengincar kuda dan tidak menyambit orangnya, tampaknya masih tidak terlalu ugal-ugalan. Lalu Liao Win memberi tanda agar kedua opas kembali dulu ia sendiri melanjutkan pengejarannya. Tidak berapa jauh, kembali ia dihadang dua opas dan menuturkan nasib mereka, keruan Liao Win makin kalap. Begitu seterusnya tiap beberapa ali ditemukan dua anggota opas yang jatuh terbanting, seluruhnya telah ia jumpai delapan orang, ketika Liao Win menghitung opas yang mengudak Pang Lin, ternyata sudah ada separoh yang kena dilukai oleh gadis cilik itu. Pikirnya, pisau berbisanya seluruhnya ada dua belas buah, kini telah terpakai delapan buah untuk melukai delapan opas, sebelum itu sudah kupukul jatuh dua batang, kalau demikian kini hanya tinggal dua pisau saja, paling banyak ia hanya sanggup melukai dua orang lagi, aku ingin tahu bagaimana dengan opas yang masih ada itu. Segera Liao Win melarikan kudanya lebih kencang, setelah lima enam li, ternyata tiada lagi opas yang terluka, diam-diam ia heran. Sekonyong-konyong ia merasakan sambaran angin halus, kuda tunggangannya tiba-tiba melengking panjang terus kabur cepat ke depan, Liao Win menjadi gusar, dengan kuat ia kempit kencang dengan kakinya, mendadak kudanya meringkik, menyusul binatang ini lantas roboh menggeletak. Bukan main terperanjat Liao Win, lekas ia melompat turun dari kuda sambil membentak, siapa berani membokong aku. Tiada jawaban atas bentakannya ini. Tetapi tiba-tiba terdengar suara keleningan yang dikocak dengan ramai, menyusul tertampak seorang Kangowolong Tiong, tabib pengembara, dengan memikul peti obat di sebelah pikulannya. Dan tangan menggoncangkan keleningan sedang turun dari lareng bukit di tepi jalan sana. Tabib ajaib melebih ho atau mahir mengobati segala penyakit, tidak peduli manusia atau kuda, bila perlu boleh tanya demikian. Tabib pengembara itu berteriak sembari mengguncang keleningannya. Suara keleningan berbunyi riuh tiada hentinya. Pikiran Liao Win tergerak demi nampak munculnya tabib yang mendadak ini, waktu ia lihat kudanya lagi, binatang itu ternyata sudah tidak bernyawa. Tidak kepala ngerasa kejut Liao Win oleh kejadian ini, biasanya ia bangga sekali atas ilmu silat sendiri yang tiada tandingan di kolong langit, tetapi binatang tunggangannya disergap orang, malah sama sekali ia tidak tahu kera bagaimana orang turun tangan. Pikirnya, apa mungkin matinya kuda ini karena kejadian di luar dugaan dan bukan terkena senjata gelap seseorang? Sementara itu terdengar si tabib Kelana tadi telah berseru lagi, incar kuda tidak incar orang, sengaja memberi sedikit kelonggaran, ingin berobat hendaklah lekas, jangan sampai lewat lohor. Air muka Liao Win berubah, tahulah kini bahwa orang berteriak sengaja ditujukan padanya. Segera ia bersiap dengan mengumpulkan seluruh tenaga untuk menghadapi segala kemungkinan. Baiklah, kau boleh mengobati aku segera ia panggil tabib itu. Tabib itu mendekat sambil pegang peti obat dan menjenjing galah pikulannya. Begitu sudah dekat, sekonyong-konyong Liao Win menggertak keras, ia ayun tongkatnya terus mengempelang ke atas kepala si tabib dengan cepat luar biasa. Sebagai seorang padri, berlaku begini kasar, mana bisa dikatakan orang suci lagi si tabib tertawa mengejek. Sementara tongkat Liao Win telah berada di atas kepalanya, melihat si tabib sama sekali tidak hendak melawan, maka Liao Win bermaksud mengampuni jiwanya, ia sedikit menggeser tongkatnya dan menghantam ke pundak. Masih juga tabib telana itu tidak bergerak sedikit pun, namun tidak gentar juga ketika tongkat orang sudah dekat di atas pundaknya, saat itulah baru mendadak ia mengagus ke samping, sedang galah pikulan yang ia pegang terus ditangkiskan ke atas. Keruan beradunya dua senjata tak bisa dihindarkan lagi, segera terdengar suara nyaring yang keras di samping meletiknya lelatu api, maka terasalah oleh Liao Win genggaman tangannya kaku kesemutan dan tongkatnya hampir terlepas dari tangannya. Sebaliknya si tabib terhuyung-huyung mundur dua tindak ke belakang, berulang-ulang ia berkata, Sayang, sayang. Sekali saling geberak, Liao Win menjadi terkejut, ia pun menjadi gusar, ia tahu lewekang orang ternyata tidak di bawah dirinya. Maka tanpa ayah Liao putar tongkatnya, dengan gerakan menyerampang ia menyabet ke pinggang orang. Tetapi dengan memalangkan galah pikulannya yang istimewa, kembali tabib itu menangkis pergi tongkat lawan. Tetapi Liao Win bisa berlaku cepat, ia menyerobot maju, tongkatnya menyodok dengan cepat, tipu serangan ini disebut Jing Leong Chut Hei, naga hijau keluar dari lautan, tipu ini termasuk salah satu tipu serangan yang mematikan. Waktu itu galah si tabib sudah terayun keluar, untuk menarik kembali buat menjaga diri sudah tak keburu lagi, sedang Liao Win telah keluarkan seluruh tenaganya, ia menduga sekali ini lawan pasti tak berdaya. Tetapi dugaannya ternyata meleset, tahu-tahu tabib itu hanya sedikit berkelit, ia gunakan gagang galahnya yang terbuat dari perunggu untuk menyampuk perlahan, dengan demikian tongkat Liao Win terpental pergi. Lekas Liao Win mengulur sedikit tongkatnya buat memunahkan tenaga orang yang liai, lalu ia melompat mundur sejauh lebih setombak. Siapa kau? Lekas beritahu namamu, tongkat tuanmu tidak memukul manusia yang tak terkenal Liao Win lantas menyentak lagi. Namun bentakannya ini disambut ganda tertawa oleh si tabib. Hwasyo gede, aku bukan bangsawan, juga bukan hartawan, bila kau ingin minta sedekah padaku, kau pasti bakal kecewa, tabib itu malah sengaja menggoda dengan tertawa mengejek. Siapa yang minta sedekah padamu bentak Liao Win murka? Segera ia putar tongkatnya hingga membawa sambaran angin yang keras, ia menempur si tabib lagi dengan sengit. Karena Liao Win sudah murka, ia keluarkan seluruh tenaga pada tongkatnya, maka sekali ini tak bisa dipandang enteng lagi, bayangan tongkatnya sambar menyambar dan angin meneru laksana seekor naga yang menari di angkasa. Di luar dugaan, galah pikulan tabib itu pun tidak kalah hebatnya, ia pun memutar galahnya sedemikian rupa hingga suara angin bergemuruh dan sinar mengkilap berkelebatan, nyata tabib itu pun tidak mau mengalah selangkah pun. Begitulah mereka saling labrak tanpa ada yang mau mengalah, meski lima puluh jurus sudah berlalu, namun keadaan masih tetap sama kuat, tiap kali tongkat dan galah pikulan saling bentur, maka meletiklah lelatu api dan dan tangan kedua orang itu merasa sakit pedas, mereka harus menggenggam kencang senjata masing-masing bila tidak ingin kebentur hingga terpental. Nampak lawan setangguh ini, diam-diam Liao Win sangat terperanjat, dalam hati ia coba menghitung semua tokoh silat. Pada zaman ini yang masih ada di antara mereka yang bisa bergebrak sama kuat dengan dirinya boleh dikata jarang sekali dan terbatas, siapa kira mendadak muncul seorang tabib gelandangan yang ilmu silatnya begini tinggi, bahkan tampaknya masih berada di atasnya. Tak lama kemudian, tiba-tiba si tabib mengubah gerak silatnya, dengan cepat tangan kirinya mengambil genta kecil yang terbuat dari perunggu, ketika Liao Win menyabet dengan tongkatnya secara hebat, mendadak si tabib meloncat ke atas, berbareng genta dibunyikan dengan riuh di tepi telinga Liao Win. Kurang ajar, berani kau permain kantuan budamu bentak Liao Win gusar dan mendongkol. Ia angkat tongkatnya menyempuk galah pikulan lawan, kemudian tongkatnya diputar, dalam sekejap saja sekelilingnya yang tampak bayangan Liao Win melulu, tongkatnya seperti berubah menjadi ratusan bahkan ribuan, ia kepungsi tabib begitu rapat laksana tak tertembus angin. Ini adalah Tianmo Teng Hoat, ilmu tongkat iblis sakti, ciptaan Liao Win sendiri, kepandayan ini jarang ia keluarkan terkecuali bila ketemukan musuh yang kuat. Bagus, kepandayan apalagi yang kau miliki, keluarkan saja sekalian sahut tabib itu tak gentar, bahkan ia tertawa menggoda. Meski ia melayani Liao Win dengan tertawa, namun gerak tangannya tidak pernah terlambat, galah pikulannya tetap ia mainkan dengan cepat lagi rapat, ia menutup ke depan dan menangkis ke belakang, ia menyempuk ke samping atau menghindar ke pinggir, semua tempat terjaga tanpa lubang. Malahan di bawah sambaran angin tongkat lawan, gentanya terus berbunyi tiada hentinya. Walau Liao Win sudah mainkan ilmu tongkat Tianmo Teng Hoat yang paling liai, namun tetap tak lebih unggul daripada lawannya, sebaliknya bunyi keleningan musuh. Bahkan bertambah ramai, si tabib malahan menambah pula dengan lagak dan polahnya yang lucu, mulutnya pura-pura berkemak. Kami membaca mantra segala. Keruan pikiran Liao Win jadi kacau, karena godaan suara keleningan yang riu ramai itu, permainan tongkatnya lama-lama mulai kendor, sudah tentu kesempatan ini tidak disiasiakan oleh si tabib, ia mulai melakukan serangan balasan, dari pihak diserang berubah menjadi pihak yang menyerang. Karena itu Liao Win berbalik menjadi kewalahan, dan hanya jadi kecundang bila tidak mendadak si tabib menghentikan serangan. Ada pasukan tentara datang, maafkan aku tak bisa menemani kau terus, biar kelak bila sudah dekat hari ajalmu aku datang lagi buat mengantar nyawamu ke surga, tiba-tiba tabib itu berkata dengan tertawa. Habis ini ia menarik galah pikulannya terus hendak pergi. Saking dongkolnya Liao Win tak mau melepaskan orang begitu saja. Lari kemana ia membentak? Berbareng tongkatnya mainnya rampang. Serangan ini ternyata tak ditangkis si tabib, ia hanya menggoyang tangan kirinya, tiba-tiba lengan bajunya yang lebar mengibas balik, seketika itu pandangan mata Liao Win menjadi kabur, lekas ia tarik kembali tongkatnya buat melindungi diri, ketika ia pentang lebar matanya, ia lihat si tabib sudah pergi jauh ke atas bukit terus kabur dengan cepat. Sesudah Liao Win tenangkan pikiran, ia membatin orang yang bisa menggunakan lengan baju sebagai senjata hanyalah ilmu serangan Liu Hun Hui Siu, lengan baju terbang seperti awan meluncur, yang diwariskan Fo Jing Chu dari Bu Kek Pei. Apakah mungkin tipu serangan yang dipakai si tabib tadi ilmu rahasia yang jarang dijumpai itu? Dan kalau begitu seharusnya ia adalah keturunan dari aliran Fo Jing Chu? Akan tetapi ahli. Waris Bu Kek Pei hanya satu orang saja, yakni Cheong Bantong, lagi pula gerak tubuh si tabib bukan orang dari Bu Kek Pei, mengapa ia bisa menggunakan tipu serangan Liu Hun Hui Siu yang hebat itu? Dengan penuh tanda tanya dalam hati, ia ketuk tongkatnya ke tanah penuh penyesalan, sebab inilah peristiwa yang menyedihkan baginya, sejak tampil di Kangou, kecuali terhadapi Elan Chu, boleh dikata kekalahan pertamanya yang memalukan. Kekalahannya terhadapi Elan Chu tidak dibuat gegetun olehnya, karena tingkat Elan Chu adalah sejajar dengan burunya, bila ia kalah dapatlah dimengerti, tetapi kini, terhadap seorang tabib gelandangan yang tak dikenal arah junturungannya ia pun harus kecundang, sungguh merupakan suatu pukulan hebat baginya. Begitulah tengah liauin termenung, tiba-tiba debu mengepul tebal, di depan sana, satu pasukan tentara telah datang. Sungguh tajam telinga si tabib itu, di waktu pertarungan sengit ia masih sanggup membagi perhatiannya untuk mendengar suara yang datang dari lereng bukit sebelah sana. Demikian pikir liauin lagi, ia jadi makin maskul melihat betapa lihainya orang dalam segala hal. Saat ia memandang, terlihat bendera pertandaan pasukan melambai tertiup angin. Tertulis satu huruf lian yang besar, ia menjadi girang sekali, ia segera tahu siapa adanya komandan pasukan tentara ini. Pikirnya, lian keng hiau si bocah ini sungguh cepat sekali kembalinya, tentu budak cilik tadi telah dia cegat di tengah jalan. Kembali pada diri lian keng hiau, setelah dah menyembunyikan panglin, ia sendiri lantas ke perak kudanya memapak ke depan pasukan, ia turun dari kuda sambil memberi hormat. Para prajurit sama berdiri tegak di samping pemimpin mereka. Hahaha. Lautel sungguh hebat, seperti panglima besar di atas panggung sandiwara saja, kata liauin sambil tertawa lebar demi nampak lian keng hiau. Kata-kata yang cukup menusuk perasaan ini membuat lian keng hiau rada kurang senang, mukanya berubah, tetapi dengan cepat ia bisa kendalikan diri. Pokok Siansu, maafkan Siao Chiang, panglima kecil, masih berjubah perang maka tak dapat menjalankan penghormatan, sahut lian keng hiau kemudian dengan tersenyum. Silakan Siansu menukar kuda, marilah kita jalan berendeng buat bercakap-cakap. Perwira bawahannya segera menyediakan seekor kuda dan segera dicemplak oleh liauin. Laut te, begitu kau menjadi jenderal, kau lantas banyak pakai tata kere segala, buat aku yang kasar ini, tentu tidak paham dan tak sungkan lagi, ujar liauin dengan tertawa. Eh, apa kau lihat si budak cilik itu? Terhadap lian keng hiau, senantiasa liauin memandang dia sebagai seorang bocah dan anggap diri sendiri sebagai angkatan tua, oleh karena itu ia tidak sungkan untuk berkata apapun, sudah tentu hal ini membikin lian keng hiau kurang senang. Akan tapi pemuda ini memang pintar membawa diri, ia mengerti liauin adalah orang yang diagulkan si Hongcu, oleh sebab itu ia sangat menghormat padanya. Karena itulah, ia sengaja pura-pura tidak tahu, sebaliknya ia bertanya, budak cilik, siapakah dia? Aneh, apakah kau tak melihatnya tadi? kata liauin lagi dengan heran. Budak cilik yang mana lagi? Sudah tentu aku maksud budak liar yang dibesarkan bersama kau itu. Bukankah dia baik-baik tinggal di dalam istana pangeran sahut lian keng hiau? Oh, kiranya kau memang tak melihatnya, kata liauin. Kalau begitu, di mana opas dari Hangciu? Opas dari Hangciu apalagi sahut lian keng hiau pura-pura tak mengerti. Pokok Siansu, harap kau jangan memakai teka teki, aku baru saja pulang dari menggempur pemberontak di Hokian, urusan di sini sedikit pun aku tidak tahu menahu. Kau betul-betul orang pintar yang banyak tugas, belum lama kau pulang dari Jinghai, kau telah diutus ke Hokian lagi, dan kini tentu kau mendapat perintah rahasia dari si Hongcu yang meminta kau lekas kembali ke kota reja bukan tanya liauin. Betul, jawab keng hiau. Dengan melalui Hangciu, sekalian aku akan menggiring serombongan tawanan kerajaan ke ibu kota. Usiamu masih muda belia, tetapi dalam hal takdik perang ternyata kau sangat mahir, pantas si pulek begitu memandang berat padamu, liauin mengumpat. Mana bisa aku mengimbangi ilmu silat pokok Siansu yang tiada tandingannya di jagad ini, sahut keng hiau dengan tertawa. Biasanya liauin memang senang kalau ada orang memuji ilmu silatnya, tetapi kini karena ia habis mengalami kekalahan, dalam pendengarannya malah seperti suatu sindiran. Jika memang si Hongcu ada perintah rahasia padamu, apa dia tidak membicarakan urusan si budak liar itu padamu? Tanya liauin mengada-ada. Tidak sahut keng hiau. Tampaknya si pulek sangat menyukai budak cilik itu kata liauin lagi. Kata-kata ini membuat lian keng hiau menjadi panas hingga hatinya berderbar, namun ia coba bersikap sabar dan tahan diri. Apa ya? Budak itu memang cerdik lagi molek parasnya, siapa saja yang melihatnya pasti suka, sahutnya kemudian dengan tersenyum. Bukan begitu maksudku, ujar liauin dengan tertawa. Menurut pengelihatanku, rupanya si Hongcu ada maksud menahannya agar kelak dimasukkan ke belakang istana, dijadikan selir. Kembali keng hiau terguncang hatinya. Apakah bukan tai su yang terlalu banyak curiga sahutnya dengan tertawa ewa? Mendengar jawaban ini, liauin tertawa. Lewat sejenak, ia buka suara. Terhadap si Pulek aku lebih mengenalnya daripada kau. Dia pun sama seperti aku, bangsa setan lapar terhadap paras elok. Meski budak liar itu masih kecil usianya, tetapi punya paras cantik bawaan, jika bukan si Pulek sudah menaruh hati padanya, tentu aku akan taksir dia. Lagi pula, walaupun usianya masih muda, namun sudah ada 14 tahun, lagi dua tahun, tentu akan merupakan nona tercantik. Penuturan ini membuat pikiran lian keng hiau menjadi kacau, ia gemas, mengkal, tetapi khawatir juga. Batinnya, kiranya demikian soalnya, pantas Pang Lin tak mau kembali ke istana. Tetapi kalau si Hong Chu sudah jatuh hati padanya, care bagaimana aku bisa menyembunyikannya? Begitulah sambil berpikir mereka melanjutkan perjalanan dengan berendeng, selang tak lama, sampailah di jalan raya di tepi telaga, tiba-tiba Liowin melihat Hong Chin Seng dan Ong Hun berdua sedang keluar dari penginapan yang pernah ditinggali Kam Hang Ti dan kawan-kawan dengan jalan terpincang-pincang. Kenapakah kalian? Di manakah tawanan itu tegur Liowin cepat sembari menahan kudanya? Sudah dirampas orang jahat Ong Hun melapor. Tolol, Gulok, dua orang menjaga seorang masih tidak mampu damprat Liowin. Orang jahat macam apa, siang? Hari Bolong berani merampas tawanan kita. Itulah perbuatan seorang tabib gelandangan, ia menerobos datang dengan paksa, begitu melihat dia, si pemuda tawanan kita itu lantas memanggil dia sebagai Engku, Paman, adik ibu, ganti Hong Chin Seng yang melapor. Selagi kami membentak, siapa duga gerak tubuhnya cepat luar biasa, belum kami lihat jelas, tahu-tahu sudah kena kebutan lengan bajunya hingga kami terbanting roboh. Tatkala kami membuka mata lagi, tawanan sudah lenyap tanpa bekas. Mendengar penuturan ini, Liowin kaget, ia mengerti siapakah gerangan perampas tawanan itu, maka ia tak berani mendamperat orang lagi. Apa, dikebut dengan lengan baju kalian lantas roboh terbanting? Lian kenghiau tiba-tiba bertanya. Coba sini perlihatkan padaku. Perintah ini diturut kedua orang itu, mereka mendekat dengan kaki pincang. Kenghiau suruh mereka menggulung lengan celana, maka tertampak paha mereka ada tanda merah dan bengkak. Mendadak lian kenghiau mencubit keras paha mereka, karena di luar dugaan, kedua orang itu menjerit. Saking sakitnya mereka melompat ke atas, tetapi aneh bin ajaib, sesudah itu rasa sakit jadi hilang seluruhnya, bahkan sudah bisa berjalan seperti biasa, tidak pincang lagi. Pokok Siansu, tak bisa salahkan mereka, sesungguhnya mereka ketemu lawan hebat dari kalangan bulim ujar kenghiau dengan tertawa sesudah ia semibuhkan orang. Dari mana kau tahu? Tanya Liao Winheran. Apa kau lupa bahwa guruku adalah ahli waris bukekpe sahut lian kenghiau? Justru kepandayan mengebut jalan darah dengan lengan baju yang disebut liuhun hui siu ini adalah ajaran bukekpe kami. Cuma kekuatan latihan orang ini jauh lebih tinggi daripada guruku, jangan kata hanya dua kepala opas, seumpama orang lain yang ilmu silatnya lebih tinggi pun tak tahan kena dikebut lengan bajunya. Keterangan ini membuat Liao Win lebih heran. Kalau begitu kau punya cosu, Fo Jing Chu, masih punya ahli waris siapa lagi? Ia bertanya. Apakah angkatan tua bukekpe selain gurumu masih ada lagi yang pernah mendapatkan ajaran Fo Jing Chu? Tidak. Guruku satu-satunya ahli waris bukekpe jawab lian kenghiau. Jika begitu, dari mana bisa mendadak muncul seorang tabib kelana ini? Tanya Liao Win. Dia tak bisa dihitung sebagai orang bukekpe, tetapi dia dan Tai Cho Su, maksudnya Fo Jing Chu, kami memang mempunyai hubungan yang ngerat, kata kenghiau. Siapakah dia tanya Liao Win? Kau kenal seorang di antara Tian San Chit Kiam yang bernama Bu Ging Ye Ao bukan? Tentu saja sahut Liao Win. Dan tabib ini ialah adik Bu Ging Ye Ao, kenghiau menerangkan. Bu Ging Ye Ao punya seorang adik Liao Win menegas. Ya, adiknya bernama Bu Sing Hoa, jawab kenghiau. Semenjak kecil ia sudah ikut tayah dan kakaknya jauh menetap ke daerah terpencil di barat, tatkala Chit Kiam mengasingkan diri, waktu itu ia masih berupa bocah yang berusia belasan, beberapa puluh tahun ini ia hanya tinggali. Tempat terpencil sana, di kalangan bulim dia pun tidak pernah meninggalkan sesuatu lelakon, pantas Tai Cho tidak kenal dia. Kalau begitu, dia dan Bu Pek Pei kalian ada hubungan apalagi tanya Liao Win pula. Cerita ini pun aku dengar dari Su Hu, katanya Tai Su Cho dan ayah Bu Sing Hoa, yaitu Bu Goan Ing, tokoh kenamaan dari Chong Lam Pei itu, mempunyai ikatan persahabatan yang kekal sekali, oleh sebab itu Tai Su Cho pernah mengajarkan kepandayan hebat Liu Hun Hoi Siu itu pada Bu Sing Hoa, Lian Keng Hiau menjelaskan lebih jauh, mengenai Fo Jing Chu mengajarkan kepandayan hebat itu pada Bu Sing Hoa dapat dibaca dalam Chao Guan Eng Hiong. Karena keterangan ini, rasa hati Liao Win jadi banyak lega dan puas. Pikirnya, kiranya tabib gelandangan ini bukan orang semelarang orang, walaupun aku kalah dari dia masih berharga juga. Demikianlah, mereka lantas melanjutkan perjalanan dengan kuda berjajar. Di antara tawanan kerajaan di Hang Chiu, ada seorang yang besar hubungannya dengan kau tiba-tiba Liao Win buka suara lagi. Siapakah dia? Harap Tai Su jangan berkelakar sahut Keng Hiau. Ini bukan kelakar, sahut Liao Win sungguh-sungguh. Coba katakan, bukankah hubunganmu dengan si Yau Lin Bail tidak kalah eratnya dengan hubungan antara Bu Sing Hoa dengan Bu Kek Pei kalian bukan? Sudah tentu, kata Keng Hiau, malah sebagian ilmu silatku adalah ajaran Si Yau Lim Sem Lo, tiga tetua Si Yau Lim Si. Nah, justru seorang sobat baik su teku yang tak becus, Loh Bin Chiam, yang bernama Inhang Hwe Siok, dia ini adalah murid Si Yau Lin Kamsi, pengawas gereja Si Yau Lin, pun Bu Sian Su. Tutur Liao Win. Tertangkapnya Loh Bin Chiam kali ini, kabarnya Inhang juga tersangkut karena dicurigai mengirim berita untuknya, ia telah dikejar jagoan dari gubernuran hingga sampai di kaki bukit Sian Hiniya baru tertangkap. Kali ini kau diperintahkan membawa tawanan masuk kota raja, tentu Inhang Hwe Siok akan diserahkan juga padamu. Kini aku adalah panglima kerajaan, aku hanya memegang teguh hukum, tidak nanti aku memela urusan pribadi, sahut Keng Hiau dengan tertawa. Walau aku kenalin Inhang Hwe Siok, pasti juga akan kugiring dia ke kota raja. Liao In tertawa terbahak-bahak. Halia. Hukum apa segala? Lian Cilik, jangan kau bikin mulas perutku, katanya dengan masih tertawa. Apa artinya hukum kerajaan? Aku tahu, kau pun tahu, di hadapanku buat apa kau bicara begitu enak didengar. Padahal apakah Inhang Hwe Siok betul-betul mengirimkan berita untuk Loh Bin Ciam, sampai kini pun masih belum ada bukti nyata. Begitulah Liao In menganggap dirinya lebih tua, maka ia berani jual lagak, apa yang dikatakan memang sesungguhnya, karena itu, Lian Keng Hiau jadi rikuh dan serba salah, diam-diam ia menaruh dendam pada Liao In. Setelah lewat beberapa lama lagi, akhirnya masuk kota Hang Chiu, mereka jadi heran ketika nampak di dalam kota terjaga keras, tiap 10 meter tentu terdapat penjagaan prajurit. Ada apa sampai begini tegang ujar Liao In heran? Habis itu segera ia ke prakudanya mendahului kegubernuran untuk memberi kabar tentang datangnya Lian Keng Hiau. Secara tergesa-gesa gubernur Ciliat Kang, Liwi, segera menyambut kedatangan Panglima Muda ini. Kembali bercerita mengenai Lucy Nio dan kawan-kawan, setelah Nona ini membantu Kam Hang Ti dan Petai Kuan menggempur mundur Han Tiong San dan Teng Ki John, ia menaksir Liao In tentu akan mengejarnya, sebaliknya di gubernuran pasti kosong dan tiada jagoan yang menjaga, kesempatan ini bagus sekali buat menolong Su Hengnya yang tertawan, maka segera ia keluarkan ilmu entengi tubuhnya yang luar biasa, untuk kedua kalinya malam itu ia mengunjungi gubernuran. Tak kala ia sampai di tempat tujuan, waktu sudah hampir pagi, ayam jago mulai berkokok, ia lihat prajurit yang dinas jaga sedang melakukan pergantian. Tetapi dengan enteng sekali tanpa mengeluarkan suara sedikit pun Lucy Nio melompat lewat pagar tembok, ia masuk melalui taman bunga di belakang, di antara suasana pagi yang remang-remang ternyata tiada satu manusia pun yang memergoki dia. Jalanan di dalam gubernuran itu memang sudah hapal, apalagi semalam ia sudah datang ke sini, ia tahu di mana loh bin Ciam dikurung, maka tanpa berbelit-belit lagi segera ia menuju ke gedung kebata hijau di bagian luar itu. Dari atas gedung perlahan Lucy Nio menyingkap sedikit lubang genting, dan coba mengintip ke bawah, pada saat itu ia dengar di bawah ada suara seorang anak gadis sedang berkata, Lucy Nio ia jadi terkejut disangka dirinya sudah ketahuan orang. Syukur ketika ia mendengarkan terus, nyata bukan begitu halnya. Lucy Nio tak malu sebagai ksatria kaum wanita, sayang aku tidak bisa belajar seperti dia demikian lengkapnya perkataan tadi. Dalam pada itu, pintu rahasia di pojok dinding dalam rumah tiba-tiba terbuka, terlihat putri Ciat Kang Sun Buliwi, yaitu Li Bing Chu, sedang berjalan keluar dengan menggandeng loh. Bin Ciam. Rupanya karena telah lama disekap di ruangan gelap, terlihat loh Bin Ciam berulang kali mengedipkan matanya yang belum biasa dengan sinar terang, setelah sedikit lama baru ia bisa membuka mata seperti biasanya. Aneh, Siu Cia ini mengapa mempercakapkan diriku? Mengapa ia berani mengeluarkan tawanan dari kamar tahanan pikir Lucy Nio dengan heran? Sementara itu terdengar Li Bing Chu telah berkata pula, Lucy Nio betul-betul ksatria kaum wanita, tetapi sastrawan kekasihnya itu lebih-lebih adalah jantan dari kaum lelaki. Mendengar romongan ini, Lucy Nio rada panas mukanya, tetapi dalam hati ia senang sekali karena kekasihnya dipuji. Dari mana kau tahu? Tanya loh Bin Ciam dengan tertawa. Dahulu dia pun pernah dikurung di sini, sahut Li Bing Chu. Ayahku telah mencoba memancing dan menggertak padanya, tetapi sedikitpun dia tidak gentar dan tunduk. Bila dia adalah kaum pendekar seperti kalian tidak perlu dibuat heran, tetapi justru dia adalah seorang sastrawan yang lemah. Senang sekali rasa hati Lucy Nio yang mendengarkan dari atas rumah, seketika ia menyukai Li Bing Chu. Sebenarnya Li Bing Chu adalah putri pembesar tinggi yang tak kenal urusan, tetapi sejak ikut ayahnya ke kamar tahanan menyambangi Sim Chai Hoan, ia telah mendengar ucapan Sim Chai Hoan yang dilontarkan dengan bersemangat dan berani. Ketika ia dengar pemuda sastrawan ini menyindirah ayahnya dengan mempergunakan syair godewe John, tiba-tiba ia sadar, seperti melihat sinar matahari dalam kegelapan, terbangkit jiwanya, tergoncang hatinya, tadinya ia hanya anak gadis yang tertarik akan hal-hal yang baru, tetapi semenjak itu ia lantas suka secara sembunyi mencuri baka kitab larangan kerajaan, sampai kitab yang eh lo karangan Luan John Dam Diam ia pun membacanya. Sebab itulah, kali ini dia mau membela keselamatan loh bin Chiam, kecuali dia suka pada kecakapan dan kegagahan pemuda ini, perubahan pada jiwanya yang disebut tadi merupakan salah satu pokok yang terpenting. Mendengar gadis ini begitu kagum atas diri Lucy Nio dan Sim Chai Khoan, loh bin Chiam tersenyum. Sebenarnya kalau kau hendak meniru mereka juga tidak sulit, mari kita kabur bersama, pergi mencari mereka, katanya kemudian. Akan tetapi ajakan ini membuatmu kali bincu berubah hebat. Tidak, tak mungkin ia menjeleng kepala, aku tak mung titikin meninggalkan ayah bundaku. Meski jiwa li bincu sudah mengalami banyak kemajuan, tetapi masih belum sampai taraf meninggalkan keluarga dan membuang kedudukan dirinya sebagai putri pembesar yang dipuja. Atas jawaban tadi, agaknya loh bin Chiam sangat kecewa, ia terdiam tanpa berkata lagi. Li bincu tersenyum melihat sikap kekasihnya itu. Tetapi pada kesempatan baik ini kau malah bisa melarikan diri, katanya. Si gundul keparat liowen sebelum pagi tiba secara tergesa-gesa telah berangkat dengan memimpin serombongan opas, guruku pun masih tidur, di sini tiada jagoan lagi yang mampu merintangi kau, boleh kau melarikan diri tanpa khawatir. Koma. Hal ini sungguh diluar dugaan loh bin Chiam, dalam sebulan ini, ia hidup dalam tahanan, ia sudah dapat menyelami perasaan li bincu terhadap dirinya, sebenarnya tadinya ia khawatir nona ini akan menggoda dirinya terus, tak terduga ia malah melepaskan dia buat kabur, saking terharunya, seketika ia berbalik jadi ragu-ragu. Lekas, lekas berangkat li bincu mendesak lagi sambil mendorong. Sebentar bila sudah terang tanah, untuk melarikan diri tentu tidak gampang lagi. Habis berkata, matanya tampak kemerah-merahan, dalam keadaan demikian tergoncanglah hatilah bin Chiam. Pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara orang tertawa dingin. Bagus, anak perempuan selalu membela orang luar, apakah kau hendak lepaskan dia kabur? Terdengar suara itu berkata, menyusul si wanita berbaju hijau dengan muka gusar masuk ke dalam. Suhu seru li bincu terkejut ketika nampak siapa yang datang. Namun si wanita baju hijau tak pedulikan dia, dan terus menghampir loh bin Chiam, segera tangannya menjamret sambil membentak, kembali ke dalam. Tapi sebelum jamretannya berhasil, sekonyong-konyong Lucy Nio bersuit panjang, berbareng ia meloncat turun. Wanita baju hijau ini memang istri Han Tiong San yang bernama Yap Hing Poh. Sebenarnya mereka suami istri jauh tinggal di Kunlun San, belakangan Han Tiong San berangkat ke daerah barat untuk mencari obat-obatan sambil menyambangi sutenya, Tian Yap San Jin, tapi sampai beberapa tahun masih belum juga kembali ke gunung. Ketika Yap Hing Poh turun gunung untuk menyelidiki, akhirnya ketahuan bahwa suaminya main gila dengan seorang begal wanita di daerah barat laut yang bernama Ang Kim Niu. Sudah tentu Yap Hing Poh gusar sekali, hingga mereka suami istri cekcok hebat. Belakangan Han Tiong San bernaung di bawah si Hong Chu, sedang Yap Hing Poh pun datang di gubernuran Ciat Kang dan menjadi guru libing Chu. Ilmu silat Yap Hing Poh tinggi dan lewekangnya sangat dalam, meski usianya sudah lebih setengah abad, namun tampak masih seperti di bawah empat puluhan saja. Hubungan antara Han Tiong San dengan begal wanita itu memang hanya gendakan biasa saja, hakikatnya tidak terdapat arti kata cinta sedikitpun, karena itu, lama-lama Han Tiong San menjadi bosan juga, tanpa terasa ia teringat lagi kepada istrinya. Maka ia minta perantaraan Liao Win buat mengakurkan kembali. Semula Yap Hing Poh tidak sedih dan menolak dengan ketus, tapi mengingat hubungan suami istri yang dulu, akhirnya ia terima juga tawaran akur itu, namun ia meminta suatu syarat yang cukup keji, yakni Han Tiong San diharuskan membawa sebelah daun kuping dan sepuluh jari tangan Ang Kim Nioh sebagai barang penebus dosa. Wanita teraniaya di pengianapan semalam bukan lain ialah begal wanita itu. Beruntung baginya Kam Hang Tikeburu datang tepat pada waktunya, dengan demikian Ang Kim Nioh bisa lolos dari cengkeraman maut Han Tiong San. Begitulah, setelah Lusi Nioh melompat turun, segera pula pedang terhunus di tangannya. Dalam kagetnya Yap Hing Poh segera melompat pergi beberapa tindak, berbareng ia lolos pedang pula. Loh Su Heng, lekas ikut aku pergi seru Lusi Nioh. Lusi Nioh, orang lain mungkin takut padamu, tapi jangan kau kira aku takut padamu, bentak Yap Hing Poh murka. Berbareng pedangnya lantas menusuk. Lusi Nioh tidak gentar oleh serangan orang, dengan tipu pekko kisit, blekok putih menyelusup ke bawah sayap, berbalik ia babat tangan lawan dengan pedangnya. Yap Hing Poh pun cukup sebat, dengan gerakan Hang Hang Tiam Tau, burung cendera wasih memanggut kepala, pedangnya menabas miring ke samping, menyusul dengan tipu Gaweng King Uh, elang lapar pentang sayap, secepat kilat ia balas membacok lengan kiri Lusi Nioh. Ehem, tak jelek ilmu pedang musahut Lusi Nioh dengan tertawa. Berbareng ia tarik pedangnya terus memutar, tiba-tiba ia tempel senjata lawan terus dipuntir, karena tidak menduga akan tipu gerakan ini, hampir saja pedang Yap Hing Poh terbang kena dipuntir. Bukan main terkejutnya, lekas wanita baju hijau ini pergunakan gerakan Sian Bin Kian Seng, bunyi tong geret hampir berakhir, diam-diam ia memakai tenaga dalam untuk menarik, dengan demikian baru ia bisa melepas senjatanya. Akan tetapi ilmu pedang Lusi Nioh memang lihai dan cepat sekali, dalam sekejap ia sudah menyerang tiga kali, Yap Hing Poh kececar hingga tak berdaya, hanya bisa menangkis tak mampu membalas. Namun wanita ini tidak gampang menyerah, ia terus melawan sekuatnya, sedikit pun tak mau mengalah, bahkan sembari menahan ia pun berteriak memanggil begundalnya, hayo, mana orangnya, lekas keluar. Ilmu silat Yap Hing Poh sebenarnya tidak dibawah suaminya, oleh karena itu Lusi Nioh tidak ingin bertempur lebih lama, segera ia percepat serangannya. Loh Su Heng, lekas naik ke atas rumah ia berseru. Baru kini Loh Bin Chia menurut, lebih dulu ia memberi salam hormat pada Li Bing Chu, habis itu baru ia mendorong daun jendela terus melompat keluar. Begitu cepat Lusi Nioh mainkan pedangnya, sesudah belasan jurus pandangan Yap Hing Poh jadi kabur dan berkunang-kunang karena sinar pedang lawan yang gemerlapan, terpaksa ia mundur beberapa tindak. Menyusul tubuhnya bergerak, ia pun menerobos keluar melalui jendela menyusul Su Hengnya. Bukan buatan amarah Yap Hing Poh, dengan pedang terhunus ia masih coba mengudak, akan tetapi dalam sekejap Lusi Nioh sudah melayang lewat tiga deretan rumah. Saat itu mendadak terdengar suara seruan Loh Bin Chiam di sebelah depan. Tanpa ayah segera Lusi Nioh mempercepat gerak tubuhnya, secepat anak panah ia melayang ke depan, setelah melewati sederetan rumah lagi, tertampak Loh Bin Chiam sedang kececar oleh pukulan seorang, karena terdesak, Loh Bin Chiam agak kerabuakan, di samping itu ia dicegat pula oleh seorang yang berdiri di sebelah lain dengan tangan memegang sebuah pacul. Kedua orang ini bukan lain adalah Teng Ki John dan Hon Tiong San. Kiranya Teng Ki John yang tua ini cukup licin juga, sesudah dia dan Hon Tiong San digempur mundur oleh Kam Hang Ti dan Lusi Nioh di penginapan, ia tahu bahwa ada penjaga penginapan telah melapor pada yang berwajib di kota, ia lantas menduga tentu Lusi Nioh akan menggunakan kekosongan itu untuk menolong Su Hengnya yang tertawan, maka bersama Hon Tiong San segera mereka putar jalan kembali ke kota, walaupun belakangan dari Lusi Nioh, namun mereka masih bisa tiba tepat pada waktunya sebelum Lusi Nioh kabur lagi. Begitulah, ketika nampak Loh Bin Chiam berada dalam kedudukan yang berbahaya, belum tiba orangnya, lebih dulu Lusi Nioh menimpukan senjata rahasianya dahulu, beruntun dua suara mengaung, dua pisau terbang telah menyambar musuh. Hon Tiong San adalah ahli MGI, oleh karena itu dalam hal permainan ini tidak nanti ia kecundang, begitu ayun tangan, seketika tiga sinar mengkilap melayang dari tangannya. Senjata rahasia yang dialatih ini disebut Hong Kong WIPWE, kecer yang bersinar mengkilap, seluruh pinggiran kecer ini sangat tajam. Tiga kecer lawan dua pisau terbang, nyata senjata Lusi Nioh tidak lebih unggul, kedua pisaunya kena dibentur jatuh, bahkan sebuah kecer yang tengah masih terus menyelonong mengarah dada nona ini. Namun Lusi Nioh keburu mengayun pedang dan menyampuk kecer itu ke atas hingga senjata rahasia itu melayang ke belakang, berbareng si gadis kembali menghamburkan dua pisau lagi, yang satu mengarah Hon Tiong San dan yang lain mengincar Teng Ki John. Dengan gampang Hon Tiong San mengelahkan serangan itu, ia melompat ke atas dan paculnya memukul jatuh pisau itu, menyusul ia terjun menubruk ke arah Lusi Nioh. Di sebelah sana Teng Ki John pun dapat menghindarkan timpukan pisau terbang itu, kesempatan itu digunakan loh bin ciam untuk berganti napas dan lolos dari tekanan telapak tangannya. Hendak lari kemana bentak Teng Ki John demi nampak pemuda itu hendak kabur. Ia melompat ke seberang bukit-bukitan palsu buat menghadang. Di pihak sini setelah Lusi Nioh menangkis bacokan pacul Hon Tiong San, kontan ia balas dengan tusukan pedangnya, tetapi karena tak ingin terlibat dalam pertempuran lebih lama dengan Hon Tiong San, maka dengan ilmu entengi tubuhnya yang tinggi dan gesip, ketika Hon Tiong San menyerang lagi dari samping, mendadak ujung pedang Lusi Nioh ditutulkan ke gagang pacul orang, ia pinjam tenaga yang Hon Tiong San kerahkan, tubuhnya lantas membal-membalik ke atas, seperti burung saja, dari udara segera ia menubruk Teng Ki John. Lekas Teng Ki John mengegos, ia hindarkan tusukan Lusi Nioh yang mengarah Hong Hu Hiat di belakang punggungnya. Teng Ki John adalah tokoh kawakan dari Heng Ih Pei, dengan sendirinya ilmu silatnya tidak lemah, dalam segala kerepotannya ia masih bisa memutar tabuh terus ganti. Tangan, kedua telapak tangannya yang satu mendorong ke depan dan yang lain menarik, pada waktu Lusi Nioh belum bisa menancapkan kaki ke bawah, secepat kilat ia menyerang tempat lemah gadis ini di bagian perut. Serangan ini adalah tipu yang lihai dan mematikan, tak terduga Kiam Hoat Lusi Nioh terlebih hebat dan beraneka ragam perubahannya, waktu masih terapung di udara agaknya ia sudah menduga akan tipu serangan lawan, maka ketika pedang ditusukan tadi, dengan cepat ia putar kembali, ia incar dengan cepat lagi tepat, begitu kedua telapak tangan Teng Ki John menghantam, segera pedangnya menyabet. Beruntung Teng Ki John cukup tangkas lagi banyak pengalaman, lekas ia menjatahkan diri terus menggelinding ke samping, dengan care begini baru ia bisa menghindarkan bahaya putusnya ke sepuluh jari, sekalipun demikian, tidak urung ia kena di depak Lusi Nioh hingga terpental. Loh Suheng, lekas pergi, biar aku melindungi kau dari belakang kembali Lusi Nioh berseru. Menyusul ia berkata pula dua istilah rahasia dari perguruannya untuk memberi tahu di mana adanya Kam Hang Ti dan kawan-kawan. Dalam pada itu Hon Tiong San sudah melompat maju lagi, paculnya mengempelang dari atas, tetapi bukannya Lusi Nioh mau mundur, melainkan maju memapaki musuh, dengan cepat pedangnya menusuk dua kali yang mengarah Chiang Bun Hiat ke dua belah iga lawan, serangan ini memaksa Hon Tiong San mundur kembali beberapa tindak sambil melintangkan paculnya buat menjaga diri. Sementara itu Loh Bin Chiang sudah berhasil melewati padar tembok terus kabur dengan selamat. Dalam pada itu Yap Hing Poh pun sudah memburu datang, ketika ia melihat Hon Tiong San sedang menempur Lusi Nioh dengan sengit, ia jadi tertegun, rasa suka dukanya bercampur aduk. Setan tua, buat apa kau kemari teriaknya pada seng suami? Perempuan baik, urusan kita boleh diselesaikan nanti, sekarang lekas bantu membekuk budak hina ini seruhan Tiong San. Di sebelah sana, setelah Teng Ki John bisa berdiri kembali dari jatuhnya, ia menjadi murka, ia ikut mengeroyok dari samping dengan serangan hebat, dari pihak penyerang kini Lusi Nioh dipaksa menjadi pihak terserang. Dalam keadaan demikian, mau tak mau Lusi Nioh ada kerepotan juga, pikirnya, sekalipun kepandai yang ku lebih tinggi, tapi kalau harus menandingi tiga jagoan kelas satu yang mengeroyok berbareng akan kewalahan juga. Begitulah ia berusaha melepaskan diri. Tiba-tiba ia pura-pura menusuk, berbareng tangan kirinya mencakar muka Teng Ki John. Bagaimanapun Teng Ki John sudah pernah merasakan kelihayannya orang, maka ia selalu berlaku hati-hati, melihat dirinya diserang, lekas ia menunduk buat menghindarkan cakaran orang. Kesempatan ini segera digunakan Lusi Nioh dengan baik, pedangnya membalik terus menusuk Hon Tiong San, sedang tubuhnya segera menerobos lewat di bawah telapak tangan Teng Ki John. Meskipun demikian, belum juga Lusi Nioh bisa meloloskan diri karena Yap Hing Poh sudah menghadang di depannya. Namun Lusi Nioh sigap sekali, begitu kakinya menutul tanah, kembali ia meloncat, di udara ia putar pedangnya terus melayang lewat melalui kepala Yap Hing Poh. Sudah tentu wanita ini tidak rela melepas musluh mentah-mentah, ia angkat pedangnya terus membabat ke atas, tetapi dengan tepat kena dibentur oleh senjata Lusi Nioh yang waktu itu sedang ditikamkan ke bawah, sesaat kemudian Lusi Nioh sudah melayang naik ke atas bukit-bukitan di depan sana. Dengan sekali melompat lagi ia pasti sampai pagar tembok dan bisa kabur. Tetapi pada saat itu, dengan sekali suitan aneh, mendadak Hon Tiong San sekaligus menghamburkan lima buah kecer terbangnya. Demi mendengar suara riuh yang mengema di angkasa, Lusi Nioh mengerti datangnya senjata rahasia musuh sangat cepat lagi kuat, maka tak berani berlaku ayal, ia putar pedang ke atas, tetapi ternyata tiada satu kecer pun yang kena terbentur oleh senjatanya, kelima kecer melayang lewat setinggi tiga kaki di atas kepalanya. Lusi Nioh jadi heran, mengapa kejituan menimpuk senjata rahasia musuh bisa meleset begitu jauh dari sasaran. Meskipun hatinya sangsi, tetapi keadaan sudah genting, sedikit tayal saja kesempatan untuk kabur bisa lenyap, maka tanpa pikir panjang, baru saja kecer menyambar lewat di atas kepala, segera ia tutulkan kaki pada batu cadas bukit-bukitan itu, ia keluarkan ilmu entengi tubuh yang luar biasa, dengan gerakan Tete Ho Jiong Tian, burung bangau menjulang ke langit, ia melayang menuju ke pagar tembok. Sama sekali tidak terduga, baru saja ia melompat naik, mendadak kelima kecer tadi tiba-tiba memblok balik berbareng, yang satu dari sebelah atas mengarah kepala, satu lagi dari jurusan bawah hendak menabas kedua kaki, lalu dari sebelah kiri dan sebelah kanan masing-masing sebuah mengarah kedua lengannya dan yang paling akhir menyambar dari tengah mengarah hulu hatinya, semuanya cepat dan keras datangnya. Tidak usah kena kelima kecer sekaligus, cukup terkena satu saja, umpama tidak terbinasa, sedikitnya akan cacap anggota badannya. Hong Kong Hwi Pwe dan Hwe Go An Kau yang digunakan Hong Tiong San merupakan senjata rahasia kenamaan dan disegani, jika Hwe Go An Kau bisa berputar dan menikung sendiri. Merupakan senjata rahasia yang jarang ada di kalangan Kang O, maka lebih-lebih dengan Hong Kong Hwi Pwe yang bisa dilepaskan dengan gerakan tangan untuk membuat terpencar lalu balik menyerang musuh, benar-benar senjata rahasia yang susah dihadapi. Kini secara berbareng Hong Tiong San menghamburkan Hwi Pwe atau kecer terbangnya sebanyak lima buah, ia menaksir Lucy Neo pasti tidak terluput dari bencana serangan ini, tanpa terasa Hong Tiong San bergelak tertawa, namun ketika teringat olehnya paras Lucy Neo secantik bida dari dalam sekejap akan terbinasa begitu saja, diam-diam ia merasa sayang dan gegetun juga. Di pihak lain, tubuh Lucy Neo sedang terapung di udara, kedudukannya sangat tidak menguntungkan, ia jadi serba susah. Akan tetapi justru dalam keadaan demikian inilah ia bisa unjuk kepandainya yang tinggi dan luar biasa, selagi masih terapung di udara, ia ayun pedangnya menangkis ke kanan dan ke kiri, ia bikin kedua kecer yang mengarah kedua lengannya terbang terpental, menyusul dengan cepat ia membaliki senjatanya, dengan gagang pedangnya menjodok ke depan, dengan demikian kecer yang datang dari arah tengah kena dibentur pergi. Pada saat itu, di bagian atas dan bawah masih ada dua kecer yang mengarah kepala dan kakinya, tampaknya susah untuk menghindarkan diri. Akan tetapi Lucy Neo bukan Lucy Neo jika dia sampai kecundang, mendadak ia mengerut badannya, kedua kakinya ia tekuk ke atas, dengan demikian tiba-tiba badannya diperpendek satu kaki, maka melayang lewatlah dua kecer itu, satu di atas kepalanya dan yang lain di bawah kakinya. Serangan total itu ternyata dapat dihilangkan Lucy Neo tanpa luka seujung rambut, maka dengan selamat kemudian ia bisa melayang naik ke atas pagar tembok. Tetapi baru Lucy Neo menarik nafas lega dan berniat melompat turun dari pagar tembok itu, tiba-tiba ia dengar suara mengaung datang lagi dari belakang, ia mengira kecer itu lagi, maka tak berani melompat pergi, lekas ia menyabet ke belakang dengan tipu Hwe Hang Saul Liu, angin membalik menyapu dahan pohon Liu, ia papaki senjata rahasia yang datang ini, maka tertampaklah sebuah benda melengkung kena dipukul jatuh ke tanah. Sungguh pun senjata rahasianya cukup liai, tetapi bisa berbuat apa padaku seru Lucy Neo tertawa. Namun belum lenyap suaranya, mendadak ia rasakan sambaran angin yang keras menubruk datang dari muka, ternyata Tian Yap Sanjin muncul mendadak dari tempat gelap, begitu berhadapan ia membelah dengan telapak tangannya. Budak Hina, jangan kau lupa masih ada aku yang menunggu kau di sini serunya lantang dengan tertawa. Nampak munculnya orang secara tiba-tiba, sekalipun kepandayan Lucy Neo sangat tinggi dan yalinya besar, kiem hoatnya tiada bandingannya, tidak urung ia rada kedar juga. Ia tahu ilmu silat Tian Yap Sanjin masih di atas Han Tiong San, apalagi ia tidak tahu, kecuali Tian Yap Sanjin, entah masih ada jagoan siapa lagi yang sedang menantikan dia. Sebenarnya Tian Yap Sanjin bukan sengaja menantikan kedatangan Lucy Neo, dia datang kemari sebenarnya hendak mencari Suhengnya, yaitu Hong Tiong San. Belum sampai di tempatnya telah terdengar suara mengaungnya senjata rahasia Seng Suheng yang khas, maka ia lantas memburu datang mengikuti suara itu dan justru berpapasan dengan Lucy Neo yang sedang menerjang keluar dari kepungan, ia cukup kenal ilmu entengi tubuh Lucy Neo yang tinggi, oleh sebab itu begitu berhadapan segera ia menyerang dengan hantaman berat untuk memaksa gadis ini mundur kembali, dengan demikian sambil menunggu datangnya Seng Suheng buat mengeroyok Lucy Neo. Begitulah, tatkalah mendadak diserang, Lucy Neo tidak berani paksakan diri menyambut tenaga pukulan orang, betul juga ia terdesak mundur beberapa tindak, tetapi mendadak benda melengkung yang tadi dia pukul jatuh tiba-tiba menggelinding terus berputar dengan cepat, sekonyong-konyong senjata rahasia ini melayang naik terus menyambar kedua kaki Lucy Neo. Bukan main kejut Lucy Neo oleh serangan senjata rahasia yang pergi balik ini, dia benar-benar belum pernah melihat senjata rahasia Hwe Goan Kauhan Tiong San yang luar biasa ini hampir saja ia terkait kakinya. Syukur dengan cepat ia sempat tutulkan ujung pedangnya ke tanah, menyusul lantas meloncat naik ke atas, maka melayang lewatlah Hwe Goan Kauhan Tiong San dari bawah kakinya dengan membawa suara mengaung. Sementara itu dengan cepatian Yap Sanjin telah merangsak lagi, beruntun kedua telapak tangannya memukul, serangan ini dapat dihindari Lucy Neo dengan melompat ke atas atau mendak ke bawah, berkelit ke kanan dan mengegos ke kiri secara gesit, tetapi baru saja ia bisa menghindarkan serangan yang satu, tiba-tiba serangan yang lain datang lagi, kaitan yang melayang lewat di bawah kakinya tadi sesudah membentur tembok tiba-tiba terpental balik pula. Pada waktu itu Hon Tiong San sudah melompat keluar pagar tembok. Sute, gunakan tenaga pukulanmu buat mementahkan pedangnya serunya pada Tian Yap Sanjin. Berbareng tangannya diayun, ia lepaskan lagi dua kecernya yang terakhir, bahkan ia menggunakan gerak tangan yang sangat keji, kecer yang satu ia timpukkan dengan gerakan yang biasa dan mengarah ke punggung, tetapi kecer kedua sengaja ia gunakan gerak memotong, yakni memakai gerakan efek setelah melayang pergi bisa berputar balik, malahan di antara dua kecernya ini ia tambah satu senjata rahasia lain berupa jarum. Setelah Lucy Nio bisa menghindarkan tenaga pukulan Tian Yap Sanjin, benda melengkung yang menyambar balik tadi telah sampai lebih dulu, tetapi dari suara sambaran anginnya, Lucy Nio tahu benda yang sudah tiga kali putar balik ini kekuatannya sudah lemah, maka ketika ia membelah ke samping dengan pedangnya, kaitan itu ditabas kutung menjadi dua keping, meskipun benda ini masih berputar di tanah, namun sudah tak mampu melayang naik lagi ke atas. Habis itu Lucy Nio berdiri tak bergerak, dengan pedang terhunus ia siap menantikan kecer orang yang bakal berputar kembali, lalu ia hendak menahasnya lagi. Tak tersangka kecer yang mengarah ke punggungnya adalah senjata rahasia yang ditimpuk bukan dengan care biasa, cepat lagi jitu, ketika mendadak Lucy Nio mendengar dari belakangnya angin tajam menyambar, tahu-tahu kecer itu sudah sampai di punggungnya, dalam keadaan genting itu ia masih bisa membalikan pedang untuk menyampuk. Baru saja ia berhasil memukul jatah kecer yang datang dari belakang itu, tiba-tiba kecer yang datang dari depan menyambar secepat kilat, lekas Lucy Nio tarik pedangnya mencukil ke depan. Pada saat Lucy Nio sedang kerepotan menghadapi serangan kecer itu, mendadak Tian Yap Sanjin membentak, ia melompat maju setombak dari Lucy Nio, dari sini ia kumpulkan tenaga, dari jauh ia pukulkan tangannya, karena itu ujung senjata Lucy Nio terguncang melenceng, sedang kecer yang hendak dia cukil itu menyerempet batang pedangnya terus menurun miring, dengan cepat Lucy Nio berusaha melompat, akan tetapi mendadak ia rasakan betisnya kesakitan, ternyata ji aram yang Hong Tiong San selipkan di antara dua kecer berhasil menancap masuk betisnya. Secara berbareng Hong Tiong San telah keluarkan tiga macam senjata rahasianya yang aneh dan luar biasa, ditambah lagi tenaga pukulan Tian Yap Sanjin yang membantu dari samping, akhirnya Lucy Nio kecundang juga. Dalam pada itu, Teng Ki John bersama Yap Hing Po susul menyusul pun sudah sampai di belakang Hong Tiong San, mereka melompat turun keluar pagar tembok juga. Nampak musuh ini mau tak mau Lucy Nio mengeluh. Selaka, tidak nyana hari ini jiwaku melayang di sini pikirnya. Tetapi bila teringat sakit hati keluarga dan dendam negara belum terbalas, kekasihnya pun sedang rebah sakit, kawan-kawannya sedang mengharap di tempat jauh, sekonyong-konyong semangatnya terbangkit dan menyala kembali. Tidak, aku tidak bisa mati begini saja pikirnya lagi. Dengan menahan rasa sakit tiba-tiba pedangnya berkelebat, laksana burung menyusur rimba cepatnya, mendadak ia menerobos keluar dari samping kiri Tian Yap San Jin. Melihat lawan yang sudah terluka tapi masih berani menerjang terus, Tian Yap San Jin tertawa dingin, ia gerakan tangannya lagi, satu atas dan yang lain bawah, yang kiri menahan dan yang kanan menghantam. Tak terduga Lucy Nio malah memapaki serangannya, pedang berkelebat secepat kilat, ujung senjata sekonyong-konyong menusuk ke depan melalui lewongan kedua telapak tangannya yang berwujud setengah lingkaran itu terus mengarah dadanya di bagian soan kihiat, dalam keadaan begini bila Tian Yap mau mengatupkan kedua telapak tangannya, maka dapat dipastikan Jualus Unio akan melayang, sebaliknya Tian Yap sendiri pun tidak bakal hidup lagi. Dalam sekejap itu, secara otomatis Tian Yap San Jin dekukan dada dan sedot perutnya, dengan tangan kiri menyanggah gagang senjata orang, sementara tangan Lucy Nio yang halus itu menyerang sambil menjaga diri, lebih dulu. Ia hindarkan serangan lawan tadi. Tetapi Lucy Nio tidak memberi kesempatan padanya, berbareng ia menggeser tubuh ke samping, pedangnya miring terus menusuk lagi ke igat Tian Yap San Jin, dengan demikian Tian Yap dipaksa menggeser ke samping juga, kesempatan itu dipergunakan Lucy Nio dengan baik, mendadak ia putar pedangnya dengan cepat, menyusul ia meloncat lewat di atas kepala Tian Yap San Jin terus melarikan diri secepatnya. Gusar sekali Tian Yap San Jin karena dirinya di langkai wanita, segera ia mengudak, di belakangnya mengejar juga Han Tiong San dan istrinya bersama Teng Kijun. Sebenarnya dalam hal Ginkang, Lucy Nio masih setingkat lebih tinggi daripada Tian Yap San Jin, kalau dibanding Han Tiong San suami istri dan Teng Kijun, maka nona ini jauh lebih tinggi lagi. Tetapi kini betisnya terkena jarum Han Tiong San, Ginkangnya jadi banyak berkurang dan tak leluasa, terpengaruh banyak sekali kepandainya berlari cepat di tanah datar. Tak lama kemudian, Lucy Nio di depan dengan dikejar Tian Yap San Jin berempat di belakang, sudah keluar benteng kota Hang Chiu. Prajurit yang menjaga di atas benteng hanya nampak beberapa bayangan melayang lewat dengan membawa sambaran angin, untuk menegasi siapa orangnya, lelaki atau perempuan saja tak jelas, jangan kata untuk mencegat. Semula Lucy Nio masih bisa paksakan diri menahan sakit, selama kira-kira setengah jam ia masih bisa mempertahankan jarak lima tombak lebih dengan Tian Yap San Jin, sedang Han Tiong San dan kawan-kawan ketinggalan lebih jauh lagi, mungkin lebih dari belasan tombak. Tetapi sesudah lewat setengah jam, lama-kelamaan Lucy Nio merasakan betisnya makin sakit, langkahnya menjadi lambat, sebaliknya Tian Yap. San Jin mengejar terlebih kencang, kini jarak antara mereka tidak ada tiga tombak lagi. Merasa musuh yang mengejar itu makin dekat, usahanya buat kabur agaknya akan gagal, tiba-tiba Lucy Nio menjadi nekat, daripada mati konyol lebih baik bertempur mati-matian. Karena itu mendadak ia memperlambat langkah terus menusuk ke belakang. Tentu saja Tian Yap San Jin tidak menduga akan tindakan Lucy Nio, padahal ia sedang mengejar dengan kencang, hampir saja ia tertusuk tembus oleh pedang lawan, untung dia keburu menjatuhkan diri ke samping sehingga terhindar dari bahaya kematian. Serangan mendadak yang membuat musuh kalang kabut itu sangat menghirangkan Lucy Nio, segera ia berlari pula dengan menahan sakit. Budak kurang ajar titik berani kau mempermainkan aku mentak Tian Yap dengan buka sambil mengudak pula. Selang tak lama, rasa sakit betis Lucy Nio bertambah, sedangkan jarak Tian Yap San Jin yang mengejar makin mendekat, tinggal satu dua tombak lagi jauhnya. Segera lu. Si Nio gunakan kera, tadi, sekonyong-konyong ia membalik dan menusuk dengan pedangnya. Namun sekali ini Tian Yap San Jin sudah berjaga lebih dulu, segera ia kerahkan tenaga pukulan, sambil mementak kedua tangannya menghantam dengan dasyat. Seketika Lucy Nio merasa angin keras menyambar tiba, dada terasa sesak, memangnya dia sudah lelah, kini tergetar oleh angin pukulan keras, tanpa ampun lagi ia sempoyongan ke tepi jalan dan jatuh terduduk. Lucy Nio merasa jiwanya sekali ini pasti melayang. Dalam keadaan tak berdaya ia hanya pejamkan matu dan pasrah nasib, pada saat gawat itulah tiba-tiba ia merasa tubuhnya seperti ditarik seseorang terus dilempakan berbareng terdengar suara orang mengucap Buddha. Waktu ia membuka matu kembali, ternyata dirinya sudah berdiri di atas tanah tanpa kurang suatu apapun. Nyata kera lemparan orang itu sedemikian bagus dan tepat sehingga tubuhnya seperti diangkat orang untuk kemudian dilepaskan kembali ke tanah dengan perlahan-lahan. Di lain pihak tatkalatian Yap Sanjin nampak Lucy Nio kena dihantam roboh oleh tenaga pukulannya, bukan main girangnya, segera ia menubruk maju.